di PNS di salah satu kabupaten di Indonesia. Yuk, belajar bersama saya dengan berlangganan belajar pro sekarang. Saya Ade Degar Saputra, Magister Fisika dan Pengajar Fisika UTBK, Ujian Mandiri UGM, ITB, UI, dan Pengajar juga KSN Fisika. Ayo, belajar bersama saya, berlangganan belajar pro sekarang. Gimana? Keren-keren kan? Masih banyak lho guru dan mentor lain yang gak kalah karena di belajar pro. Teman lulus, penasaran gak sih? Apa kata para alumi? Yuk, simak testimoni dari mereka. Banyak sekali keuntungan yang didapat ketika saya belajar bersama kita lulus. Yang pertama, saya mendapat teman-teman baru dari seluruh Indonesia. Ada juga mendapat mentor yang luar biasa hebat dalam memberikan pemahaman materi, mulai dari konsep yang diberikan. Saya sangat terbantu sekali pada saat tes di CPNS ini oleh platform kita lulus ini. Benefit yang saya dapat ketika saya mendaftar di kita lulus ini, yang pertama itu tentunya pembelajaran dan belajar saya lebih rapi, lebih tertata per manajemen, materinya juga bagus, update terus, serta pematerinya juga dalam penjelaskan materi juga bagus, jelas dan mudah dipahami. Kemudian di kita lulus ini, saya waktu itu mendapatkan benefit, yaitu kita dikasih tahu dan dibimbing mengenai administrasi apa saja yang dibutuhkan untuk melembangkan CPNS, serta dikasih tips-tips dalam menjawab setiap pertanyaan pada tes SKD. Tunggu apa lagi? Yuk, beli paket belajar terlalu di kita lulus sekarang dan kejar mimpimu menjadi seorang ASN. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Udah rame banget di webinar kita pada malam hari ini. Selamat datang. Saya ucapkan dari tim kita lulus ya. Terima kasih banyak atas waktunya, sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada webinar kita malam hari ini. Bagaimana kabarnya nih teman-teman semuanya? Pastinya di sini udah pada semangat banget. Oke, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya? Boleh di kolom chat Zoom. Semoga kabarnya baik dan sehat selalu semuanya. Di sini yang bisa on-cam, silakan on-cam. Jadi kita bisa saling kenal dari seluruh Indonesia ya di sini ya yang mau belajar dan juga menambah ilmu dan wawasannya juga di webinar pada malam hari ini. Nah, untuk itu pengen tahu dulu. Di sini udah tahu tema atau topik yang akan kita bicarakan di webinar malam hari ini. Coba apa topiknya malam hari ini. Jangan sampai kita hadir webinar nggak tahu topiknya apa ya. Oke, kita kenal dua topiknya itu apa dulu nih, malam hari ini. Oke, TWK ya. Semoga udah pada tahu. Jadi tujuannya sama-sama kita akan mencari ilmu bagaimana sih soal-soal tipe soal SKD, CPNS, yaitu TWK pada malam hari ini bersama mentor kita lulus nantinya ya. Oke, baik sebelum dimulai. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Dina Widya Suti yang akan menjadi pembawa acara pada malam hari ini. Oke, sedikit untuk rundown atau acara kita pada malam hari ini yaitu nantinya kita akan memulai dengan games. Seperti biasa, kita akan bermain games dulu dengan mengasah otak ya. Gamesnya tetap mengasah otak dan menjawab soal-soal, beberapa soal yang sudah disiapkan. Kemudian nanti akan dilanjutkan untuk dibahas lebih dalam lagi bagaimana sih cara tips dan triknya untuk menjawab soal-soal tersebut. Oke, kemudian nanti di akhir akan ada pengisian link sertifikat ke webinarnya. Jadi diharapkan teman-teman semuanya bisa mengikuti webinar dari awal hingga akhir ya. Jadi jangan sampai ada yang terlewat. Oke, baik karena semuanya sudah ready, sudah pada on-camp juga ya. Oke, kita lanjut ke sesi yang pertama yaitu untuk bermain games. Lebih dahulu bermain gamesnya itu via Kahoot ya. Pasti sudah kenal dengan Kahoot. Oke, kalau gitu bisa langsung menuju link Kahootnya. Oke, kalau sudah standby bisa dimasukkan atau di-login dengan pin game pinnya. Nanti akan tayang di layar teman-teman semuanya. Nah, ini ada game pinnya 198-8491. Bisa dimasukkan dengan nama lengkap juga ya. Nama lengkap kan semuanya. Nanti untuk yang juara pertama akan mendapatkan door price semilai 25 ribu rupiah. Lumayan buat tambahan jajan di e-walletnya ya. Oke. Oke, udah pada masuk ke Kahoot. Oke, silakan. Untuk di-login di Kahootnya di www.kahoot.it. Kemudian masukkan game pinnya, 198-8491. Kemudian usahakan menggunakan nama lengkap supaya nanti tim bisa tahu gitu ya untuk yang mengenalkan gamenya nanti. Oke, yuk semangat. Di sini ada 500 orang. Saya ditemani dengan 500 orang teman-teman nih yang join di webinar. Jadi harus lebih semangat lagi. Malam hari ini kita akan bahas soal-soal menaik TWK. Oke, buat yang mungkin belum bisa mendengar suara di Zoom ya. Boleh di-click untuk gambar mikrofon ya di layarnya kakak semuanya. Oke. Oke, yuk. Kita tunggu sampai 3 menit ya. Untuk menunggu kakak semuanya bisa join di Kahoot. Oke, game pinnya ini ada 198-8491. Soalnya nggak banyak, hanya 5 soal aja. Jadi nanti bisa dikerjakan dengan baik. Dan nanti akan dibahas setelah ini ada sesi pembahasan soalnya. Banget banget ya. Di sini udah ada 500. Semuanya bisa masuk dan bisa join di games-nya. Nanti kalau misalnya terkendala sinyal juga boleh untuk menjawab di kolom chat Zoom. Tapi nggak dapet hadiah ya di kolom chat Zoom. Hanya yang juara 1 di Kahoot aja yang akan dapet door price-nya. Oke. Oke, banyak lagi di sini udah ada Kak Dinda, Kak Khoyrul, ke mana nih? Cepet banget. Oke, oke. Buat yang kendala suaranya, di cek lagi Kak saat join Zoom bisa di klik gambar mikrofon di layarnya masing-masing ya. Baik itu yang join di Zoom via laptop ataupun di handphonenya. Supaya bisa terdengar dengan jelas suaranya. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Oke. 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 Oke, ayo semangat di 500 orang jangan sampai tertinggal. Nanti ketika sudah kita start, teman-teman nggak bisa join lagi ya. Oke. Karena hampir 1 menit lagi, nanti kita akan hitung mundur. Lalu setelah itu kita akan langsung mulai games-nya. Oke, mana soalnya nih, Kak? Oke, kita belum mulai, Kak. Kita belum mulai ya. Ini game pin-nya, silakan masukkan dulu. Yang baru, mungkin yang baru gabung di Zoom. Game pin kahutnya 198-84-91. Oke, silakan join di kahutnya. Mungkin kita akan coba hitung mundur ya. Oke. 10. 9. 8. 7. Ada yang ingin join lagi? 6. 5. 4. Oke. 3. 2. Oke. Oke, satu. Oke, kita mulai ya, Kak semuanya. Oke, baik. Kahut sesi pada 4 Agustus 2023. Akan segera kita mulai. Dengan topik TWK ya. Tes ruasaan kebangsaan. Oke, silakan jawab untuk soal yang pertama. Oke, ini soalnya. Saat terjadi musibah tanah longsor di desanya, Pak Andrew memutuskan untuk pindah sementara di rumah saudaranya, di desa sebelah. Hal ini membuat warga desa cukup kesah karena dari sekian warga yang memutuskan untuk pindah hanya Pak Andrew saja. Sedang warga lain memutuskan untuk tetap tinggal di desa sambil membenahi lingkungan. Tindakan Pak Andrew ini dianggap hanya mementingkan diri sendiri karena tidak mau menyelesaikan masalah tanah longsor bersama warga lain. Tindakan Pak Andrew ini tidak sesuai dengan sila ke-3 Pancasila Bukit. Oke, silakan dijawab. Nanti tampil di layar kakak ada menu A, B, C, D, E. Jadi, bisa langsung diklik saja. Waktunya 90 detik saja ya. Oke, yang belum berkesempatan untuk join di Zoom, boleh join di Kahut maksud saya ya. Jadi, bisa jawab di kolom chat Zoom saja. Oke, sudah pada menjawabkah teman-teman di soal yang pertama ini? Oke, mungkin kita coba lihat nih waktunya sudah berapa dan berapa yang menjawab. Oke, wih, sudah 200-an ya. Tips kalau gitu berarti. Semangat semua. Oke, ada 200-an orang yang menjawab benar. Oke, good di soal yang pertama. Kita lihat scoringnya. Oke, ada Kak Eka May. Selamat. Dan ada Kak Pania di bawahnya. Dan Anissa dan lainnya. Semoga menyusul nanti di soal yang kedua. Oke, nah ini soal yang kedua. Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan sebab-akibat yang saling berkaitan atau tergantung dari konsep, gagasan, ide, atau permasalahan yang sering terjadi. Namun, mereka tetap memiliki hubungan yang erat untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Berikut ini yang bukan hubungan dari Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945 adalah... Oke, ini yang masih ingat pelajaran-pelajaran keluarga negaraan ya, karena tema kita TWK. Silahkan dijawab. Semoga pada benar semua ya, yang soal yang kedua ini. Waktunya 90 detik. Oke, di kolom chat zoom juga sudah banyak yang menjawab. Oke, next kita coba lihat waktu yang tersisa. Oke, masih ada 15 detik lagi. Nah, ini pilihan jawabannya, nanti bisa diklik di layar yang tampil di HP atau laptopnya, karena semua ya. Oke, 5 detik lagi. Oke, waktunya habis, dan yang menjawab benar di soal nomor 2-nya ada 57 orang ya. Jawabannya itu B, jadi ya. Oke, kita akan lihat scoringnya. Oke, sudah berubah ya di soal nomor 2, ada kapannya, dan yang lainnya. Semoga nanti bisa konsisten di soal yang berikutnya. Oke, kita masih ada 3 soal, dan kita akan beralih ke soal yang nomor 3. Oke. Ya, soalnya sedikit cukup panjang, jadi silahkan dibaca terlebih dahulu ya, kalau semuanya. Selamat menikmati. Oke, waktunya ada 120 detik ya. Selamat menikmati. Oke, sudah pada menjawab nih, kakak semuanya. Oke, silahkan dijawab, apakah Pancasila ini berkedudukan sebagai apa ya. Oke, waktunya tinggal 25 detik lagi. Oke, 2 detik lagi ya. Pilihannya bisa langsung diklik di layar teman-teman semuanya. Oke, waktunya ternyata sudah habis ya. Ada 84 orang yang menjawab benar. Oke, cukup banyak ya. Ada 84. Oke, kita lihat next di scoring yang nomor 3. Apakah masih kak Fania? Oke, ternyata masih kak Fania ya. Stay di urutan yang pertama. Dan di susuk posisi kedua ada kak Berwiana dan yang lain-lainnya. Oke, kita next ke soal nomor 4. Masih semangat menjawab ya. Masih ada 300-an orang tadi yang stay menjawab terus. Oke, kita masih ada satu soal lagi. Oke, 90 detik waktunya untuk soal yang keempat. Orang tua yang saya pandai ini adalah seorang jenius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna, sedikitnya dalam sembilan bahasa. Kelemahannya hanya satu, ia hidup melarat. Itulah tulisan Nilem Skermerhorn, seorang pejabat Belanda dalam buku harian Skermerhorn saat mengomentari Agus Salim. Faktanya memang demikian, Haji Agus selalu bersahaja. Nilai-nilai integritas yang dapat dipetik dari kisah Haji Agus paling di atas adalah... Oke, saya akan jawab. Oke, keren banget. Rame juga ya di kolom cat zoom-nya. Kita matikan supaya tidak mengganggu teman-teman ya di layarnya. Nanti. Oke, keren-keren. Oke, segera dijawab sebelum waktunya habis ya. Nanti kita akan coba ulik lebih dalam lagi soal-soal ini tuh. Ada konsep-konsepnya gitu ya. Jadi, asal menjawab tapi ada ilmu yang lebih harus kita pelajari nantinya di sesi bahas soal. Oke, waktunya ternyata sudah habis dan cukup banyak ya 100 yang menjawab benar. Oke, tampaknya soalnya nomor 4 ini cukup gampang ya. Oke, kita next ke scoring. Soal nomor 4 masih kapan nih ya. Oke, sebenarnya ini calon untuk dapat surprise nih. Oke, kita masih ada satu soal lagi. Silahkan gercep untuk menjawab dengan cepat dan tepat. Oke, ini soalnya silahkan dibaca dulu masing-masing. Untuk soal yang terakhir ada waktunya 120 detik. Terima kasih telah menonton! Ini soal tentang majas personifikasi. Oke, masih ingat nggak nih kakak semuanya di sini? Pelajaran majas nih. Ada pilihan A, B, C, D, atau E. Oke, silahkan dijawab. Sebelum waktunya habis untuk ini soal yang terakhir ya. Mungkin ada yang baru bergabung di Zoom. Oke, kita coba lihat timenya. Apakah masih ada? Oke, 20 detik lagi. Silahkan dipilih. Untuk jawabannya. Oke, waktunya 10 detik lagi. Oke, thank you semuanya sudah menjawab sampai soal yang terakhir ada 49 orang nih. Sudah mulai menurun nih untuk yang menjawab benar. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat untuk pemenang kahut, sesi kahut kita pada malam hari ini. Di quiz kita. Yang malam hari ini ada urutan ketiga, yaitu kapan ya. Oke, biasanya ada Kak Wildan di urutan kedua. Dan yang di urutan pertama yang akan mendapatkan door price quiznya yaitu Kak Rizky Dita. Oke, terima kasih banyak dan selamat. Buat Kak Rizky bisa di screenshot untuk menangnya dan bisa dikirimkan ke salah satu keadaan yang ada di group. Boleh, benar boleh. Oke, terima kasih banyak juga untuk teman-teman tadi yang sudah join 300-an orang. Dan juga di kolom chat zoom untuk bermain games pada malam hari ini. Oke, baik kita lanjut ke sesi yang selanjutnya. Sesi yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman semuanya ya. Untuk bahas-bahas soal dan juga tips dan trik. Nanti juga akan ada sesi tanya jawab. Jadi, munggu digunakan sesi ini dengan baik dan benar. Dan kita coba siapa dulu untuk mentor kita. Ada Ibu Salamah yang sudah stand-by pada malam hari ini. Sudah pakai putih-putih kita nih Ibu Salamah. Oke, baik. Halo Ibu Salamah. Selamat malam Ibu Salamah. Ya, sudah Ibu. Bisa mic-nya Ibu. Oke. Ya, terima kasih Mbak Dina. Terima kasih semuanya. Sebelum Ibu Salamah mulai, Ibu Salamah mau nyanyi dulu ya. Malam Sabtu, malam yang asik. Malam yang asik buat belajar. Belajar tentang TWK. Materi yang paling sulit ditaklukan. Singkat kata, singkat cerita. Kita semua akan belajar. Supaya lolos TWK. Dan akhirnya nanti pakai lencana kuning. Tepuk tangan dong buat Ibu Salamah. Walaupun agak pales-pales, tepuk tanganin aja ya. Terima kasih sekali. Selamat malam semuanya. Selamat malam Sabtu. Mari kita bahas soal. Karena pengumuman CPNS sudah keluar tadi. Tadi saya baru mendapatkan PPT-nya. PPT-nya dari Ibu Nunu. CPNS akan banyak sekali. Lulusan SMA, lulusan D3. Nanti tinggal kita pinter-pinternya nyari peluang. Nyari peluang. Karena akan banyak sekali. Berapa puluh ribu dan banyak instansi. Nanti juga ada yang P3K juga. P3K banyak sekali. Nanti yang umum CPNS juga ada. Tapi nanti di lulus juga harus tahu. Apa sih bedanya P3K dan PNS? Juga boleh tanya sama Ibu Salamah. Jadi nanti kita boleh tanya-tanya. Siapin dulu pertanyaannya. Tapi nanti Ibu Salamah akan membahas materi TWK yang menurut Ibu Salamah. Soalnya itu kadang-kadang out of the box di luar pikiran kita. Karena kita ada compare of assessment. Jadi ada perbandingan. Soal-soal yang keluar dan soalnya itu yang terakhir sulit diprediksi. Karena berbasis konsep. Berbasis konsep itu kalau kita hapalan itu mudah. Tapi kalau berbasis konsep berarti soalnya berbentuk analisis. Oke, mari kita mulai. Kita mulai malam ini untuk belajar TWK dengan Ibu Salamah. Tapi sebelum Ibu Salamah mulai bisa dong. Dek Lulus sekalian saya menyebutnya Dek Lulus ya. Sapa-sapa Ibu Salamah dulu. Halo Ibu Salamah, gimana kabarnya? Waduh Ibu Salamah pengen banget di Sapa ya. Atau tanya-tanya, Ibu Salamah saya dari ini, dari ini. Ada nggak yang dari Indonesia Tengah atau Indonesia Timur gitu ya? Ada nggak? Coba dibaca Mbak Dina. Baik, segera Ibu Salamah mulai. Hari ini kita akan belajar mengenai webinar CPNS 2023 pembahasan soal TWK. Jadi hari ini TWK ini sesuai dengan permintaan user. Ibu Salamah tolong dong bahas TWK aja. Jadi jangan dicampur-campur. Maybe kali ini TWK, besok TKP, besok TIU. Mungkin besok tentang, Bu, boleh dong kita webinar tentang bagaimana sih mencari peluang formasi yang baik, tip dan triknya bagaimana, it's okay. Nanti DM aja ke Ibu Salamah mintanya apa. Kalau nanti ada DM banyak orang, ada lima sampai sepuluh, kita follow up. Ya, kita follow up. Bu, ini dong, misalkan bahas tip dan triknya aja, siap. Ibu Salamah siap. Dan don't worry, Ibu Salamah sudah berpengalaman menjadi mentor CPNS sejak tahun 2012. Sudah ratusan orang, bahkan kalau sama yang sekolah kedinasan ribuan orang, Ibu Salamah antarkan menjadi ASN. Dulu belum ada platform-platform seperti ini ya. Dulu masih berbasis face-to-face ya. Jadi, banyak sekali yang sudah Ibu Salamah loloskan dan so don't worry, Ibu Salamah bukan mentor abal-abal. Kebetulan Ibu Salamah sekarang juga sedang meneruskan studi doktoral di UNI. Jadi, itu akan menguatkan kompetensi secara pengetahuan dan keterampilan Ibu Salamah sebagai super mentor kita lulus dan sebagai ASN atau Ibu Salamah sekarang ASN kepala sekolah di salah satu kabupaten dan menjadi reviewer kurikulum serta penelaah modul ajar secara nasional. Oke, tadi sedikit agak menyepil sedikit agak sombong-sombong. Oke, tema kali ini adalah sukses CPNS 2023 tujuan webinar kali ini adalah membuka wacana di lulus mengenai, mengenai apa coba? Mengenai TWK itu apa? Memang banyak ya yang sudah mengeksplore TWK. Kalau Ibu Salamah mengeksplore-nya mungkin kali ini TWK-nya tentang UUD sama apa. Hari ini Ibu Salamah akan fokus, lebih banyak fokus pada bahasa Indonesia. Karena bahasa Indonesia itu keluar soalnya antara 5 sampai 8. 5 paling sedikit, 8 paling banyak, karena ada yang 10. Dalam gradasi soal 35 soal itu, itu ada yang keluar 10. Tapi kadang-kadang orang itu enggak berpikir bahasa Indonesia itu mudah. Padahal menurut Ibu Salamah bahasa Indonesia itu kalau kita tidak memiliki konsep pematangan yang bagus, itu justru susah menurut Ibu Salamah. Oke. Kita lihat dulu, ini adalah informasi terbaru. Instansi, ini dari pusat. Ini pusat ya. Ini CPNS itu ada 34.453. Bukan formasinya ya, tetapi person-nya. Kemudian ini kebutuhannya kan segini, ini penetapannya segini. Kemudian P3K, P3K juga ada 46.666, ini penetapannya gini. Apakah masih bisa berubah? Maybe yes, maybe no. Karena kalau menurut Ibu Salamah unsur politik itu berpengaruh cuma anggaran tahun. Ini kan sudah digedok di Januari kemarin. Jadi anggaran, anggaran yang sedang berjalan di tahun 2023, itu sudah dibuat di Desember 2020 dan ditetapkan di Januari 2023. Seperti hanya ketika seorang kepala sekolah membuat RKAS, rencana anggaran pendapatan dan pengeluaran sekolah itu dibuat di Desember. Kemudian implementasinya di bulan Januari ke sini. Sedangkan kalau ada perubahan itu dilakukan di bulan Agustus atau September. Ketika darurat, darurat ada perubahan. Itu secara RKAS. Karena kalau Ibu Salamah kira penetapan APBD dan APBN itu sama sistemnya dengan penetapan pengelolaan keuangan di Satuan Pendidikan pada tingkat sekolah. Kemudian di daerah. Ada P3K guru, jumlahnya segini. Jadi, di lulus sekalian, sekarang yang sedang first graduate. Terus kemudian, ih, aku tuh lulusan guru, aku tuh belum dapodik, belum masuk gini-gini. Jangan risau. Semua itu ada peluangnya. Nanti ada P1, P2, P3 umum. Kalau P1 tidak lulus, nanti P2, P3 banyak sekali. Dan sekarang guru-guru mapel, guru mapel di SMP, SMA, kan banyak ya. Kalau Ibu Salamah lihat, Ibu Salamah dengar, yang menghadap ke Ibu Salamah juga. Misalkan, ada nih, lulusan-ululusan matematika, bahasa Indonesia, kerjanya di bank. Ternyata sekarang yang mereka lulusan mapel-mapel itu bisa masuk ke SD. Dan banyak sekali, banyak sekali kebijakan-kebijakan yang menurut Ibu Salamah dulu tidak ada, sekarang ada dan lebih fleksibel. Kemudian P3K kesehatan. Ini segini, ini segini. P3K kesehatan itu isinya apa? Isinya itu kayak SKB, CPNS. Jadi apa sih bedanya nanti dengan CPNS dan P3K dilihat dari struktur soalnya? Nanti kalau ada yang tanya, Ibu Salamah jelasin ya. Semua nggak mau jelasin dulu, karena nanti kalau jadi garing nggak ada yang tanya. Tapi kalau ada yang tanya, nanti nggak jelasin gitu ya. Kemudian ada tenaga teknis, P3K tenaga teknis. Ini banyak sekali, ada TU, ada apa, ada apa, banyak sekali. Banyak sekali. Nah, lulusan sekolah kedinasan segini. Sehingga total formasinya sekarang itu segini. Banyak kali itu. Tahun 2023, kemudian tahun 2024, karena apa? Menurut data BPS, Badan Pusat Statistik, nanti di lulus bisa membaca kebetulan Ibu Salamah sedang mengotak adik BPS ya. Berhubungan dengan membuat polis brief gitu ya. Polis brief tentang tugas Ibu Salamah sekarang. Polis brief yang berhubungan dengan program kuliah Ibu Salamah yang didoktoral itu. Jadi ternyata banyak sekali nanti PNS-PNS yang akan pensiun. Di tahun ini banyak sekali, kemudian di tahun depan sampai kalau tidak salah itu 5-6 tahun ke depan. Jadi peluangnya tinggi sekali. Di tahun ini, tahun depan, tahun depannya, tahun depannya banyak sekali. Dengan melihat data BPS, dari apa BPSnya yang pensiun. Klik aja deh lulus, klik BPS, kemudian dari jumlah apa dicari datanya pakai kiwet-kiwetnya gitu. Nanti akan ketemu, kenapa sih ada PNS itu kira-kira tahun ini ada nggak? Tahun besok ada nggak? Tahun besoknya ada nggak? Dilihat aja dari data BPSnya. Kemudian ternyata dari data BPS itu banyak sekali yang pensiun. Dan it's right, itu benar sekali. Banyak yang pensiun. Ada juga sih, maaf sekali ya, yang meninggal. Sehingga kan banyak sekali terjadi ketimpangan. Sementara layanan publik kita ASN itu harus all out sekarang. Oke, baik tadi adalah segelintir tentang apa yang informasi sedikit ya. Kalau dibahas banyak-banyak, nanti nggak ada pertanyaan. Silahkan siapkan pertanyaannya dari sekarang. Oke, bisa lama lanjutkan dengan menjawab soal dan membahas soal nomor satu. Kalau ada soal sepanjang pagi ini, gimana bisa lama cara-cara mengatasinya. Cara mengatasinya sangat mudah. Yang pertama, baca dulu soalnya. Kalau kita membaca ininya dulu, kemudian baca ininya, kita akan balik ke sini. Maka usahakan baca dulu pertanyaannya. Setelah baca pertanyaannya, usahakan membacanya dalam nada dore. Kakek tua itu terlihat sangat gembira karena saya membeli pisangnya dengan jumlah yang banyak. Jangan membaca dengan bukan dengan nada dore. Kakek tua itu terlihat sangat gembira karena saya membeli pisangnya. Nah, ini termasuk loliterasi ya. Literasi itu kan pemahaman bacaan ya pada analisis. Karena sekarang soal-soal di sekolah dari tingkat maut, transisi paut, SD, SMP, SMA, bangku kuliah, itu sedang menetapkan literasi dan numerasi. Jadi semua soalnya berbasis literasi dan numerasi. Kita nggak boleh beranggapan besok PNS itu soalnya berbentuk teoritis. Walaupun soal teoritis itu ada, tetapi kalau nggak percaya besok buktikan kata-kata busa lama. Soalnya pasti berbentuk literasi dan numerasi. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan amanat pendidikan Indonesia bahwa sekarang Indonesia itu sedang menggerakkan literasi dan numerasi. Nah, literasi dan numerasi itu yang bagaimana? Ya, berbasis literatur dan numerasi. Soal kayak apa? Salah satunya seperti ini. Jadi soalnya itu bukan lagi soal yang tersurat, tapi soal tersirat, soal analisis. Saya katakan, semakin kita ke depan sana, menaklukan soal CPNS itu semakin sulit. Kenapa? Karena tidak bisa diprediksi. Orang akan berbicara atau belajar tentang drilling soal. Tapi kalau dalam konsep busa lama tidak. Kecuali TEU. Kalau matematika masih bisa dengan drilling soal. Tetapi misalkan kayak TWK, TKP tetap berbasis literasi. Kalau yang numerasi secara konseptual sama. Hanya nanti dia double konsep atau tidak seperti itu. Oke, busa lama baca soal nomor satu. Perhatikan cara membaca busa lama. Kakek tua itu terlihat sangat gembira karena saya membeli pisangnya dengan jumlah yang banyak. Ia memasukkan potongan pisang dengan memilih yang masih segar. Tangannya terlihat gemetar ketika memasukkan sisiran pisang ke dalam bungkusan. Harga pisang itu tergorong murah menurut saya. Karena harganya tidak jauh beda dengan harga pisang di pasar langganan saya. Padahal kalau membeli di warung biasa harganya tidak mungkin semurah itu. Belum lagi pisang-pisangnya tidak terjual karena sudah tidak bagus. Berapa keuntungan pisang yang dijual kakek ini? Karena penasaran saya menanyakan langsung. Ini pisang milik tetangga kakek. Ia memasang harga Rp. 5.000 per kilogram. Lalu kakek menjualnya dengan harga Rp. 5.500 per kilogram. Tuturnya. Kemudian saya bertanya, mengapa tidak mengambil untung yang besar? Semisal Rp. 2.000 per kilogram. Karena pisang yang dibawa kakek sangat banyak dan berat. Lalu ia menjawab dengan senyum. Kakek tidak enak bila kemahalan. Nanti yang ada jualan kakek tidak laku. Begitu katanya. Jika pedagang nakal menipu harga dengan menaikkan harga jual sampai berlipat-lipat, kakek tua ini hanya mengambil keuntungan yang tidak seberapa. Anda pun terjual semua pisang-pisang itu tidak akan sampai puluhan ribu lebihnya. Belum lagi beratnya pisang yang ia bawa dengan ditanggung dan berjalan kaki. Dik lulus perhatikan tadi Ibu Selama membaca ketika jeda. Kita terjeda itu ketika titik atau koma. Tetapi biasanya orang-orang yang tidak biasa membaca, ini tidak akan bisa. Membaca seperti Ibu Selama tidak akan bisa. Kenapa? Tidak terbiasa. Karena kebanyakan orang Indonesia, gaya belajarnya itu adalah auditory, mendengarkan. Kenapa auditory? Ini survei dari Ibu Selama terhadap murid-murid Ibu Selama. Kalau disuruh membaca dengan suruh mendengarkan, mereka lebih senang mendengarkan. Maka tipe atau gaya belajar dia adalah auditory. Nah, kalau nanti Ibu, aku tuh bagaimana dong cara belajarnya supaya itu aku bisa kenali dulu dengan asesmen diagnostik. Aku itu pola belajarnya bagaimana, gaya belajarnya bagaimana. Karena ini akan berpengaruh pada hasil. Jadi Ibu Selama ketika memberikan materi-materi, tetap memberikan motivasi secara komprehensif. Gaya belajar itu menentukan hasil. Ini enggak bisa dong, orang yang gaya belajarnya visual harus mendengarkan. Tetapi saya katakan, boleh dijamin, tolong dong saya yes or no di kolom cat. Siapa yang lebih paham ketika belajar mendengarkan guru atau membaca yang panjang? Coba di kolom cat dulu. Supaya Ibu Selama memastikan gaya belajar di lulus yang ada di Zoom kali ini. Mbak Dina, tolong Ibu Selama dibantu. Ya, baik Bu. Oke, boleh dijawab. Teman-teman, boleh. Sudah? Mbak Dina? Banyak yang mendengarkan katanya, Bu. Ya, betul. Karena apa terbiasa? Karena dari SDT, banyak kan gurunya ceramah. Makanya saya katakan, di lulus harus mengkombain dua-duanya. Mengkombain dua-duanya. Karena apa tesnya kan dengan visual. Belajarnya bisa dengan auditory visual. Bisa dua-duanya. Nanti gimana sih caranya, Bu Selama ajarin. Oke, thank you atas jawabannya. Kita lihat. Hal menarik yang terdapat dalam paragraf di atas adalah, A, kakek sangat gembira karena ada yang membeli pisangnya dengan jumlah yang banyak. B, tangan kakek gemetar ketika memasukkan pisang ke dalam bungkusannya. C, kejujuran kakek mengambil keputusan mengambil keuntungan yang tidak terlalu besar. C, pendagang nakal mampu menarikkan harga jual agar mendapat keuntungan berlipat-lipat. E, tokoh saya terharu mendengar jawaban kakek penjual pisang. Jawaban yang paling tepat adalah, yang menarik dari hal itu adalah, kejujuran kakek mengambil keuntungan yang tidak terlalu besar. Kalau ditanya, Bu, mengapa jawabannya tidak E? Adakah kata-kata terharu yang dijelaskan atau diceritakan tokoh si aku di sini? Itu yang pertama. Yang kedua, pendagang nakal mampu menaikkan pendagang nakal. Apakah menjadi sudut pandang dalam cerita tadi atau paragraf tadi? Tidak, bukan hanya sepuluh mit kalimat saja. Jadi tidak mencerminkan isi dari paragraf tadi. Kemudian tangan kakek gemetar ketika memasukkan ke dalam. Ya, gemetar tetapi tidak mencerminkan isi dari isi semuanya. Kemudian kakek sangat gembira karena dia mau beli pisangnya. Kakek gembira tetapi bukan menjadi hal yang menarik. Yang menarik adalah jujurnya si kakek tadi. Nah, dalam soal-soal seperti ini, ini akan sangat buas sekali yang keluar. Bisa gini, bisa seperti ini. Inti paragraf dari, inti kalimat yang sesuai dengan paragraf kedua adalah atau kalimat yang bertentangan dengan isi paragraf pertama adalah atau kalimat yang sesuai dengan paragraf yang terakhir adalah atau banyak sekali. Atau pesan, atau kesimpulan, atau apa. Ini masuk dalam bahasa Indonesia karya sastra. Dan kemarin banyak keluar sekali, ini yang panjang-panjang seperti ini. Kalau ini ketika Ibu Salama geretkan di soal sekolah kedinasan 2023, tipenya seperti ini. Karena panitianya kan satu, panselnas. Panselnas kan panitia. Jadi, begini ya. ASN itu terdiri dari tiga. Yang satu, PNS. Dua, P3K. Tiga, sekolah kedinasan. Ini yang membuat soal itu sama. Yang mengelola panselnas. Nah, ketika Ibu Salama tanya, kan ada yang tanya-tanya. Ibu Salama nanyain. Seseorang yang baru tes sekolah kedinasan. Soalnya kayak apa, gitu. Ini, ini, ini. Kayak gini, enggak. Oh iya, Ibu Salama itu keluar. Terus kayak gini, enggak. Konsepnya kayak gini, gini, gini. Karena saya tahu tentang assessment, kebetulan Ibu Salama itu kuliah S2-nya membahas assessment. Jadi, memang sangat ngelodok di assessment, tentang assessment, tentang pembuatan soal, gitu. Nah, akhirnya saya tanya. Oh iya, Ibu Salama kayak gitu. Tapi cuma subjeknya yang berbeda, ceritanya yang berbeda, objeknya yang berbeda, konfliknya yang berbeda. But, secara konsep, sama. Ini tipe-tipe soal sekolah kedinasan 2023. Kan sangat beda, tipis sekali. Tinggal dinaikkan grid-nya aja. Kalau sekolah kedinasan kan untuk lulusan SMA. Sedangkan nanti kalau untuk CPNS, ada lulusan SMA, ada lulusan D3, ada lulusan S1. Tinggal disesuaikan dengan ranah kognitifnya saja. Seperti itu. Oke, ada gambaran ya. Ini hanya sekelumit soal satu. Ini masih bisa bergerak, atau masih bisa lebar, ruas, tergantungnya mau ditanyakan. Tetapi yang jelas soalnya pasti analisis. Analisis apa? Analisis literasi. Dan tidak ada lagi, misalkan soal-soal yang isinya itu mudah. Tapi ada juga yang mudah, karena komparasi pembuatan soal, pasti ada lot, mode, dan hot pasti. Itu mengapa ada KKM atau passing grid. Jadi pasti. Tidak semua kalau soalnya 100, tidak mungkin 100 itu soalnya hot. Susah semua, tidak mungkin. Pasti akan ada gradasi soal tergantung KKM-nya. Kalau KKM-nya 75, berarti akan ada soal lot dan mode sejumlah 75, kemudian 25 soal hot. Itu sudah pasti. Dalam gradasi soal, pembuatan soal, unsur-unsur pembuatan soal itu ada. Itu mengapa ketika kata-kata mentornya dari guru, kebetulan selama dulu guru. Sekarang kepala sekolah benar-benar memahami tentang teori assessment. Kalau yang bukan mungkin hanya membuat copy paste dari sini ke sana, dari sini ke sana, tetapi secara kualitas, secara komparasi soal tidak memahami. Karena itu hanya dipelajari secara pedagogik oleh guru. Kemudian juga bisa tentang oleh orang-orang atau siapapun yang kuliah di jurusan evaluasi pembelajaran. Penilaian dan evaluasi assessment pembelajaran. Pasti dia belajar tentang itu gradasi soal, pola soal, sistem soal, validity content soal, reliability soal, gitu. Dan itu yang menjadi pegangan Panselnas dan BKN. Oke, paham ya? Oke, bersama-sama lanjutkan. Nah, sekarang materinya. Apa? Materinya ini busalah emah sedikit aja deh ya. Jadi, langkah menentukan hal menarik dari suatu bacaan itu, yang pertama memahami kontek bacaannya dulu. Kalau kita low literatur atau literasi kita rendah, kita nggak akan mampu memahami kontek bacaan dengan baik. Kita bisa membaca berkali-kali, kan ada orang gini ya. Membaca cepat paham. Cepat paham. Cepat tidak paham. Lambat tidak paham. Lambat paham. Itu pola orang memahami soal. Atau membaca. Ada empat pola. Nah, kita harus tahu polanya kita di mana. Kalau kita udah tahu polanya, oh, saya pola membacanya seperti ini, gaya belajarnya seperti ini. Saya paling bisa menguasai di materi TEU ini, yang paling nggak bisa gini. Nah, baru kita buat apa ya? Ibaratnya buat jurnal. Buat apa ya? Treatment-nya untuk orang itu. Karena treatment setiap orang itu berbeda. Karena apa? Setiap anak, setiap orang adalah berbeda. Karakteristiknya berbeda. Setiap orang itu unik. Maka, itu mengapa sekarang ada pembelajaran berdiferensiasi. Sesuai dengan pemahaman peserta didik. Seperti di lulus semua. Tidak akan semuanya sama. Kalau ada yang mengatakan gini, sebaiknya kita mengerjakan TEU dulu. Ya, kalau yang bisa TEU dulu. Kalau yang tidak, maka saya katakan, kita harus melakukan asesmen diagnostik terhadap diri kita sendiri. Mampu nggak? Harus mampu. Caranya gimana? Banyak cara untuk melakukan asesmen diagnostik. Orang-orang yang cerdas akan memahami. Akan memahami dirinya sendiri. Mengenali dirinya sendiri. Karena KSE itu yang salah satunya berbunyi. Competent Mindfulness ya. Salah satu KSE itu berbunyi gini. Seseorang ketika akan melakukan sesuatu, dia harus mengenali dirinya dimulai dari dirinya. Kalau dia tidak mampu mengenali dirinya, tidak mampu memulai sesuatu dari dirinya, dia nggak akan mengerti apa-apa, apa yang harus dikerjakan. Maka lakukan diagnostik dulu. Kemudian mengidentifikasi tujuan penulis. Tujuannya apa? Penulisnya. Kemudian mencari poin atau gagasan utama. Yang keempat, mencari fakta yang menarik. Yang kelima, memperhatikan gaya penulisan. Yang keenam, mengevaluasi pendapat atau argumen. Ini hanya salah satu saja. Salah satu dari apa ya? Salah satu dari soal atau genre atau pula soal yang keluar. Tetapi secara konseptual lebih banyak lagi. Bisa jadi yang keluar faktor intrinsik, ekstrinsik, parafrase, frase. So, kalau Bu Salama senang sekali membelajarkan tentang bahasa Indonesia menarik. Menurut Bu Salama menarik. Untuk diulik, untuk dikupas menarik. Karena menurut Bu Salama, seseorang itu tidak suka pelajarannya. Yang pertama, karena apa? Si guru tidak bisa membawakan materi itu dengan meaningful. Itu yang pertama. Bu Salama punya sebuah gambaran. Seperti ini. Mengapa sih seseorang itu sampai gede gak bisa matematika? Mengapa? Karena ada status page yang delay ketika dia kecil. Delay. Jadi ketika anak kelas satu gak bisa matematika. Terus dia tidak dituntaskan. Di kelas dua dia makin gak bisa. Karena pelajar kan berjenjang. Di kelas dua gak bisa. Empat, lima, SMP, SMA gak suka. Akhirnya dia masuk kuliah yang tidak ada matematikanya. Tetapi ketika PNS, matematika keluar lagi. Itu analisis Bu Salama dan riset Bu Salama. Demikian juga banyak hal. Dan nanti kalau kita cross-check dengan teori perkembangan otak manusia, dengan teori behavior manusia ini juga masuk. Artinya, segala sesuatu yang terjadi kita di detik ini adalah sebuah fase yang terus kontinuitas. Dan ada satu fase yang delay. Yang kita mungkin menyadari atau tidak menyadarinya. Oke, nomor dua. Kita baca langsung. Sila ketiga Pancasila Butir. Ya, butir. Di sini kita berbicara butir. Saat terjadi musibah tanah longsor di desanya, Pak Andre memutuskan untuk pindah. Sementara di rumah saudaranya di sebuah desa sebelah. Hal ini membuat warga desa cukup resah. Karena dari sekian warga yang memutuskan untuk pindah, hanya Pak Andre saja. Sedang warga lain memutuskan untuk tetap tinggal di desa sambil membenahi lingkungan. Tindakan Pak Andre ini dianggap hanya mementingkan diri sendiri. Karena tidak mau menyelesaikan masalah tanah longsor bersama warga lain. Tindakan Pak Andre ini tidak sesuai dengan sila ketiga Pancasila Butir. Nah, di lulus sekalian yang busalamah sayangi. Perlu kita ketahui. Pasti materi Pancasila pasti keluar. Bisa busalamah pastikan. Kalau dulu bla 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 sesuai dengan Pancasila, sila ke 1, 2, 3, 4. Sekarang jabaran sila-sila itu dibuat dalam bentuk analisis soal, soal berbentuk studi kasus, deskriptif, naratif, kita harus menentukan itu soal. Itu soal masuk sila keberapa. Maka kalau kita tidak paham, terutama sila 2 dan 5, kita akan ambigu, kita merasa jawaban, kita yakin. Namanya sudut-sudut pandang pribadi, bukan sudut pandang keilmuan. Karena ketika seseorang menjawab dalam sudut pandang pribadi, dia menjawab yakin. Ketika di klik, di save, nilainya jelek. Tetapi kalau kita berbicara atau menjawabnya dalam sudut keilmuan, kita akan yakin benar di save nilainya pun bagus. Jadi perbedaan orang menjawab segala sesuatunya berdasarkan sudut keilmuan di sini. Nah, dari lulus sekalian, soal ini kita harus tahu ya. Kita harus mempelajari Pancasila rumusannya bagaimana. Karena yang keluar bisa jadi nanti karakter si tokoh adalah merumuskan Pancasila bisa. Ini nanti bisa masuk ke dalam soal Pancasila dikaitkan dengan integritas. Atau, katakanlah satunya lagi materi apa ya, yang radikalisme. Jadi bisa dikaitkan dengan itu. Dan nanti pun ada kaitannya antara Pancasila, UUD, Bhinika, Tunggal Ika. Jadi belajar TWK itu satu kesatuan. Kalau kita hanya belajar Pancasila saja, ketika nanti Pancasila berbicara tentang UUD, kita akan sulit. Jadi belajar TWK itu adalah satu kesinambungan. Oke, kita sekarang akan membedah. Kita sebelum membuka ini, kita lihat dulu apa sih isinya dari butir ketiga itu. Butir ketiga. Maaf, Pancasila isi butir, isi sila ketiga. Butir-butirnya apa saja. Di sila ketiga ada tujuh butir. Nanti Bu Salama jelaskan. Sekarang Bu Salama jawab ini dulu. Yang pertama, mampu menempatkan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Oh iya, Dek Lulus. Kalau Bu Salama terlalu cepat, tolong dong dibilangin. Ada nggak yang komen terlalu cepat, Mbak Dina? Belum ada, Bu. Aman. Terima kasih. Soalnya Bu Salama kalau udah berbicara, cepat-cepat seperti apa? Nggak ada rem gitu ya. Oke nomor dua. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. C. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. D. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar BINIKA Tunggal IKA dan E. Memajukan pergaulan demi persatuan. Ini adalah A. Mampu menempatkan persatuan-kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Karena apa? Di sini Pak Andre itu nggak mau bersatu. Dia malah pindah. Tapi soalnya bisa jadi gini. Soalnya ini mudah. Soalnya mudah. Tapi jawabannya susah. Bisa jadi ini mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta bla bla. Ini hampir sama antara A, B, C, D, E. Mungkin hanya berbeda sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan apa. Jadi bisa jadi di sini sama semua. Di sini sama semua. Ininya yang beda. A, B, C, D, E. Jadi dalam komparasi bentuk soal ada yang soalnya mudah, jawabannya mudah. Soalnya mudah jawabannya sulit, soalnya sulit jawabannya mudah, soalnya sulit jawabannya sulit. Itu komparasi soal. Bisa jadi gini. Di bawah ini adalah soal yang mencerminkan, di bawah ini adalah ilustrasi yang mencerminkan pengamalan Pancasila sila ke-1. Ada tuluk banyak. Itu kan soalnya mudah. Tapi jawabannya bisa jadi sulit. Ketika nanti compare of option-nya itu pengecohnya tinggi. Seperti itu. Maka kalau Ibu Selama boleh bilang kita belajarnya konseptual. Ini adalah jawabannya. Mari kita lihat. Apa sih isi dari butir Pancasila sila ketiga yang pertama. Mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jangan mainan itu. Itu punya mana? Jadi bagaimana seorang warga negara itu menempatkan persatuan, kesatuan, bukan atas ya gimana ya. Kadang-kadang orang juga individualismenya tinggi sekali gitu. Kalau di desa tidak. Di desa itu, kalau Ibu Selama boleh jujur ya, Ibu Selama kan sekarang jadi kepala sekolah di desa. Kalau ada orang meninggal, begitu Ina lillahi wa inna illahi roji'un. Ibu Selama sampai kaget. Karena Ibu Selama kan rumahnya di kota ya, di dekat alon-alon. Terus Ibu Selama kerjanya di desa. Itu orang langsung berbondong-bondong, datang buahnya sekali. Bahkan yang sedang apapun datang. Kemudian orang itu yang ta'ziah, katakanlah yang ta'ziah itu sampai tujuh hari itu sampai penuh orangnya. Dan ya kalau boleh Ibu Selama bilang sih, enggak kayak di kota ya. Kalau di tempat saya beda. Nah ini yang membedakan persatuan dan kesatuan. Gotong-royongnya, kemudian keramah-tamahannya, terus solidaritas ketika ada orang meninggal, langsung kekuburan banyak sekali. Dan langsung bergerak, seperti itu. Sampai Ibu Selama kehilangan kata-kata, ini kalau di desa bagus sekali seperti ini. Kenapa di kota tidak? Kalau Ibu Selama kan, walaupun Monosobo itu termasuk kota kecil ya, tetapi ada di kota. Ibu Selama berpikir, bagaimana kalau di kota besar? Nah itu kemudian, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Nah di sini misalkan contohnya ya, misalkan Anda adalah seorang, lah ini, mana yang katanya TWK rasa TKP gini, Anda adalah seorang prajurit yang baru saja menikah tiga hari. Kebetulan istri Anda seorang dokter, dan Anda sedang mendapatkan hadiah dari pimpinan Anda untuk bulan madu. Tiba-tiba Anda mendapatkan pesan WhatsApp di HP Anda atau di mobile Anda, bahwa Anda harus segera, akan segera, akan menjadi tim, jadi leader tim untuk, untuk pasukan di luar negeri yang sedang terjadi konflik. Sedang terjadi konflik. Tiba-tiba istri Anda menangis histeris, karena jujur saja, ini masih tiga hari Anda menikah. Dan bla 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 Itu pertanyaannya Nah nanti pertanyaannya bisa jadi Sudut pandang ini Berdasarkan ilustrasi di atas ketika gini Ternyata Anda tetap pergi Meninggalkan istri Anda Dengan memberi penguatan kepada istri Anda Bahwa ini adalah tugas negara Itu tugas negara yang harus dilaksanakan Bahwa tugas di daerah konflik Jauh lebih penting Walaupun Anda tahu berat sekali meninggalkan istri Anda Apalagi istri Anda Sampai menangis, terseduh-seduh Tidak mau berpisah dengan Anda Karena baru saja tiga hari menikah Ini kasihan kali Ini kisah Kisah beneran terjadi juga Menurut pernyataan di atas Yang Anda lakukan sesuai dengan Pengamalan Pancasila silahkan Itu nanti bisa jadi Kalau enggak, yang Anda lakukan Termasuk Termasuk Indikator dari A, rela berkorban B, patriotisme C, nasionalisme D, cinta tanah air Dan lain sebagainya Itu seperti itu Tadi yang saya katakan Soal TWK rasa TKP Jadi ketika ditanya orang Soal udah keluar enggak Pasal-pasal Oh enggak ada, enggak ada soalnya Pancasila enggak ada soalnya Itu semua bacaannya mudah-mudah Tapi kenapa TWK-nya nilainya rendah Ini kan lucu Ternyata soalnya berbentuk analisis Analisis konten namanya Maka kita harus paham Kemudian ini mengembangkan Rasa cinta tanah air Kepada bangsa Dan negara Indonesia Bagaimana kita memiliki Rasa cinta tanah air Kepada bangsa dan negara kita Contohnya lah Sekarang yang lagi Lagi trending ya Flexing-flexing Dengan barang-barang Branded Meet in luar negeri Walaupun saya pun senang gitu ya Walaupun senang Mungkin setiap orang passion Memiliki passion Tapi saya lebih senang Barang handmade gitu ya Cuma kadang-kadang ya Banyak orang lah Banyak orang sekarang Yang muda-muda Yang muda-muda Anak-anak sekarang tuh Beli barang-barang Mereka akan sangat Merasa bangga Kalau foto Sepatunya difoto Dengan merek tertentu Yang lagi in Itu yang saya amati Karena kebetulan Saya banyak sekali Banyak anak-anak SMA SMA Kadang datang ke rumah saya Atau kadang DM saya Atau apa Ketika saya Stalking Apa ya Saya lihat Di tiktoknya Anak-anak sekarang Banyak yang flexing Tentang kayak gitu Jadi mereka lebih mencintai Produk-produk Dan kayak menjadi tren Sekarang jadi tren gitu ya Jadi tren Ya banyak juga sih Gak hanya anak-anak muda Ibu-ibu juga Ya pura-pura megang Tasnya ditaruh di Di meja gitu Tasnya Tasnya misalkan Christian Dior gitu ya Tulis Tasnya gitu Capek Sambil melepaskan tas Tapi yang menjadi fokus Merknya Nah ini berarti pamer Flexing Itu sosialita-sosialita lah Mungkin Ini fenomena-fenomena Yang terjadi sekarang Tidak Tidak hanya dalam Segi mikro Tapi makro gitu loh Tetapi Ada juga yang tidak Bener-bener kaya Orang yang kaya Malah enggak Kayak Yusuf Hamkah Itu keren sekali Nah ini Bagaimana kita cinta tanah air Apa hubungannya Dengan cerita Busa lama tadi Hubungannya adalah Bagaimana kita Mencintai produk-produk Indonesia Ya Produk handmade Itu bagus sekali Banyak-banyak Ya banyak Saya kadang beli produk kulit Sepatu kulit Yang handmade Jadinya tiga bulan Tiga bulan Tesen dulu Bagus-bagus Bagus-bagus Bahkan Boot modelnya Bootnya Keren by custom gitu ya Itu ada dari Malang Dari Bandung Bagus-bagus banget Menurut saya Bagus-bagus banget Dan menurut salah satu Temen saya Yang ada di Australia Itu banyak sekali juga Produk-produk Cibadujut Yang kulit-kulit Itu ada di Di mana Di Australia Banyak Kecuali kayak produk-produk Tertentu lah Yang memang brand Itu Kemudian Banyak lah Kemudian bahasa juga Bahasa Sekarang saya lihat Kebanyakan orang Itu Lebih menguasai Bahasa asing Daripada bahasa daerah Dan bahasa ibu Bahasa daerah dan bahasa ibu Walaupun bahasa asing Penting sekarang Tetapi alangkah baiknya Sekarang Pembelajaran itu Juga menggunakan Tiga bahasa Bahasa daerah Bahasa ibu dan bahasa asing Bahasa ibu jangan sampai hilang Karena itu termasuk cinta tanah air Sekarang anak-anak kita Murid-murid kita Masa bahasa daerah Tidak bisa Contohnya Kalau saya di Jawa Anak-anak gak tahu Loro, telu, papet Tuh gak ngerti Angka pakai bahasa Jawa Tuh gak tahu Mereka lebih mengerti One, two, three, four Kalau bertemu ya Halo Yohoayu Salamualaikum Atau misalkan Bahasa-bahasa itu Monggo Apa Itu anak-anak Jarang menggunakan Sekarang Mereka lebih banyak Menggunakan bahasa-bahasanya Campuran antara Bahasa Indonesia Sama bahasa Inggris Boleh gak sih Bu Selma Boleh Cuma ya Kita tetap harus Mencintai budaya Salah satunya Ini cinta tanah air Yang sudut pandangnya budaya Cinta tanah air Yang sudut pandangnya lain Banyak lagi Oke Kemudian Mengembangkan rasa kebanggaan Dan berkebangsaan Tanah air Indonesia Bagaimana Bangganya kita Berbahasa Memakai batik Dan lain-lain Adik saya Sekarang sedang Ambil Doktoran Doktor di Polandia Biasiswa Ketika dia Memakai batik Dia itu mengatakan Kak Aku tuh bangga banget Pakai batik Ternyata orang-orang Di sana tuh Lihat Bajunya keren Bajunya keren Bateknya kan Kalau batik itu kan Motifnya banyak sekali Dan batik juga Menjadi Menjadi sekarang Trend dunia Trend dunia Karena batik itu kan Buatnya susah Pakai canteng Pakai benar-benar handmat Dan itu mahal Juga tenun Itu bagus Bagaimana kita bangga Juga bangga Menggunakan identitas Indonesia Sementara juga Banyak sekali Sekarang Trendnya banyak juga Yang Ya tadi itulah Seperti itu Udin ini Memerlihatan ketertiban dunia Berdasarkan kemerdekaan Perdamaian abadi Dan keadilan sosial Dimana Indonesia Itu Menganut politik Bebas aktif Bebas lah Bebas kita Nggak ngeblok Barat dan ngeblok Timur Nggak Kita bebas Bebas aktif Tapi aktif Dalam perdamaian dunia Dengan cara apa Kita ikut OPEC APEC Regional Bilateral Kemudian PBB G10 Dan lain-lain Tapi kita nggak ngeblok Mana-mana Ketika ada negara Yang membutuhkan Misalkan pasukan Garuda Indonesia siap Ngirimkannya Gitu ya Aktif Dalam perdamaian dunia Kemudian Mengembangkan persatuan Indonesia Atas dasar Binika Tunggal Ika Dimana Indonesia Itu kita Benar-benar Beneka Tunggal Ika Saya baru Menghadapi Satu Kenyataan Satu kenyataan Yang membuat saya Kehilangan kata-kata Selama ini Saya menganggap Saya itu Peribumi Saya peribumi Jadi orang akan Menganggap Peribumi Dan non-peribumi Ternyata Ternyata Ada sebuah data Yang membuat Saya Speechless Kebetulan dokter Belum lama Mengatakan Saya kena Autoimun Saya harus cek DNA DSDNA Ana IF PLDL Tes Ternyata Ternyata Di dalam tubuh Saya DNA Itu saya Ada Etnis Tionghoa 4,31% Bayangkan Artinya Apa Artinya Kalau kita Gritkan Di Binika Tunggal Ika Ini Berarti Orang Indonesia Itu sebenarnya Semuanya Multi etnis Multi etnis Coba Kalau gak percaya Silahkan Dites DNA Ternyata Di dalam tubuh Saya Bapak Saya Orang Jawa Ibu Saya Orang Jawa Maka Saya berpikiran Saya Orang Jawa Tapi Ketika Dites DNA Ternyata Etnis Saya Ada Etnis Tionghoanya 4,31% Banyak Sekali Terbaca Karena Untuk Ngetes Apakah Saya Kena Autoimun Kena Autoimun Dites Ada DNA Ada Anak IF Ada DSDNA Ada DLPL Dan sebagainya Artinya Apa Binika Tunggal Ika Kita Indonesia Itu Semuanya Tidak Ada Yang Pribumi Dan Non Pribumi Semuanya Sama Mengapa Kita Gak Boleh Intoleransi Ternyata Dalam tubuh Saya Saja Yang Dengan Bapak Dan Ibu Keturunan Saya Banyak Jawanya Ternyata Ada Etnis Lain Itu Artinya Apa Di Dalam Diri Tiap Pribadi Orang Indonesia Itu Tidak Ada Yang Murni Orang Indonesia Kalau Berdasarkan Literatur Yang Saya Baca Dari Jurnal Internasional Jurnal Skopus Dan Lain Lain Justru Orang Orang Indonesia Itu Adalah Orang Papua Orang Indonesia Asli Sedangkan Kita Sudah Multi Etnis Kalau Menurut Literatur Yang Saya Baca Jurnal Jurnal Yang Saya Baca Jadi Artinya Apa Kita Harus Bineka Tunggal Ika Tentang Budaya Tentang Etnis Tentang Ras Kita Tidak Boleh jadi Orang Rasisme Kok Orang Daya Coba Dites Aja DNA Apakah Dalam Tubuh Kita Ada Suku Daya Etnis Apakah Ada Tionghoa Apakah Ada Arab Karena Kan Kita Dulu Dijajah Juga Jalur Sutra Ada Jalur Sutra Ada Tionghoa Ada Turki Ada India Ada Perancis Ada Apa Coba Dicek Aja Ada Vietnam Ada Melayu Berapa Persen Berapa Persen Banyak Sekali Itu Dilihat Dari Etnis Kita Merubah Mindset Kita Kita Adalah Orang Yang Harus Memiliki Toleransi Yang Tinggi Kepada Siapapun Karena Dalam Diri Kita Sendiri Aja Kita Sudah Bineka Tunggal Ika Berbeda Beda Tapi Dalam Satu Tubuh Tentang Agama 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 Kalau kita Pelajari Dalam Literaturnya Kalau Menurut Saya Semakin Orang Itu Pinter Semakin Orang Itu Bacaannya Banyak Dia Secara Religius Dan Scientik Tidak 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 Menjadi Orang Fanatik Karena Konsep Bertuhan Hanya Aku Dengan Tuhanku Betul Tidak Ada Orang Fanatis Intoleransi Tidak Ada Menurut Sudut Pandang Busalamah Kita Belajar Menjadi Orang Yang Tidak Intoleransi Tidak Toleransi Tidak Fanatis Berlebihan Tidak Eksklusifisme Dan Lain-lain Kemudian Memajukan Pergaulan Demi Persatuan Dan Tidak Fanatik Tidak Radikal Otomatis Kita Bergaul Dengan Siapapun Bisa Busalamah Punya Sahabat Orang Cain Sampai Sekarang Dari SD Sampai Sekarang Sampai Sekarang Biasa Di tempat Busalamah Juga Ada Yang Beragama Beda Beragama Beda Pas Lebarat Biasa Datang Kemarin Bahkan Ketika Anaknya Menikah Busalamah Datang Kepemberkatannya Di gereja Kemudian Tetangganya Busalamah Dua rumah Ada Juga Yang Agamanya Non-Muslim Nasrani Ada Juga Yang Hindu Jadi Setelah Busalamah Amati Orang Hindu Juga Kalau Pagi Dia Berdoa Subuh Berdoa Terus Ada Ininya Kemudian Dia Siang Berdoa Sore Berdoa Malam Berdoa Kemudian Hanya Tata Caranya Kalau Menurut Saya Agama Itu Aku Dengan Tuhan Saya Sangat Yakin Dengan Tuhan Saya Dengan Dengan Diriku Dengan Tuhan Cukup Itu Orang Lain Biarkan Dia Dengan Tuhan Dia Dengan Keyakinan Dia Selesai Karena Aku Dengan Tuhanku Aku Dengan Ibadahku Dengan Itu Kita Tidak Akan Menjadi Orang Yang Rasis Terhadap Agama Maka Kita Akan Apa Bergaul Baik Kalau Orang Yang Fanatik Temannya Kurang Banyak Mungkin Hanya Sekelumit Saja Sekali Lagi Banyak Belajar Oke Nomor Tiga Pancasila Pembukaan UUD 45 Dan Batang Tubuh UUD Memiliki Memiliki Hubungan Sebab Akibat Yang Saling Berkaitan Atau Tergantung Dari Konsep Gagasan Ide Atau Permasalahan Yang Sering Terjadi Namun Mereka Tetap Memiliki Hubungan Yang Erat Untuk Mewujudkan Cita-cita Bangsa Berikut Adalah Yang Bukan Hubungan Dari Pancasila Pembukaan UUD Dan Batang Tubuh 45 Adalah A. Pancasila Ditetapkan Sebagai Dasar Negara B. Keberadaan UUD 45 Lebih Tinggi Dari Ideologi Pancasila C. Negara Indonesia Berbentuk Republik D. Kedaulatan Dan Demokrasi Indonesia Berada Di 45 Maka Sekali Lagi Mari Dik Lulus Sambil Mengamati Pola Dan Sistem Soal Yang Saya Bu Baik Mari Kita Lihat Mari Kita Bahas Mengenai Hal Tadi Pancasila Itu Menjadi Dasar Dan Ideologi Bagi Pembukaan UUD Itu Memangkapan Dalam UUD Itu Bacaannya Berdasar Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Persatuan Indonesia Kerakyatan Pembukaan UUD Atau Preambul UUD 45 Ada Termaktub Tidak Hanya Termaktub Tersurat Pancasila Dan Nanti Ada Juga Di Dalam UUD Itu Ada Batang Tubuhnya Kemudian UUD 45 Di Preambulnya Mengakui Dan Menegaskan Nilai-nilai Pancasila Seperti Pengakuan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Dan Cita-cita Membentuk Negara Yang Adil Dan Mak Coba Kita Lihat Bacaannya Seperti Ini Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Pembukaan Bahwa Sesungguhnya Kemerdekaan Itu Ialah Hak Segala Bangsa Dan Oleh sebab Itu Maka Penjajahan Di Atas Dunia Harus Dihapuskan Karena Tidak Sesuai Dengan Peri Kemanusiaan Dan Peri Keadilan Dan Perjuangan Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Telah Sampailah Kepada Saat Yang Berbahagia Dengan Selamat Sentosa Mengantarkan Rakyat Indonesia Kedepan Pintu Gerbang Kemerdekaan Indonesia Yang Merdeka Bersatu Berdaulat Adil Dan Makmur Coba Dilihat Kalau Busalama UUD Apal UUD Apal Sumpah Pemuda Apal Karena Dulu Waktu SD Kalau Nggak Apal Disapet Sama Gurunya Disapet Sama Gurunya Tapi Kalau Sekarang Ngeri Ngeri Kalau Sekarang Nggak Kayak Dulu Makanya Anak-anak Yang dididik Zaman Dulu Coba Perkalian Aja Apal Dengan Bagus UUD GBHN Apal Trilogi Pembangunan Apal Isi Butir Apal Karena Mendidiknya Keras Kalau Sekarang Ada Ada Gossip Yang Viral Saya Sampai Nangis Melihat Ada Seorang Guru Olahraga Cerita Dikit Sebagai Intermesu Intermesu Dikit Aja Ada Seorang Guru Olahraga Ada Muridnya Ngerokok Di gerbang Dia Nggak Di belakang Kemudian Ditegur Kamu Kenapa Nggak Ikut Pelajaran Olahraga Ngerokok Ditegur Dia Marah Lari Orang tuanya Orang tuanya Buat Parang Sama Ketapel Dicegat Sama Satpam Masuk Aja Ini Mau Disajam Senjata Sajam Di Pelintang Pake Pelintang Matanya Ceplok Sekarang Matanya Luka Diambil Diambil Sudah Matanya Bola Matanya Pecah Diambil Saya Lihat Itu Saya Nangis Betapa Jadi Guru Sekarang Menyedihkan Saya Benar Benar Menangis Melihat Itu Saya Sedih Saya Seorang Guru Saya Sedih Saya Melihat Matanya Diambil Pecah Matanya Bayangkan Maka Marilah Kita Jadi Orang Orang Yang Semat Jangan Seperti Itu Anak Kita Merokok Ditegur Harusnya Orang Gurunya Di Pelintang Di Pelintang Dikini Pake Pelintang Jeplek Sampai Matanya Luka Berdarah Si Bapak Ini Keluar Dibawa Ke rumah Sakit Matanya Tidak Terselamatkan Ada Satu lagi Anak SMP Ditegur Sama Kepala Sekolah Kepala Sekolah Ditendang Dipuntir Sampai Kepala Sekolah Tangannya Patah Coba Kalau Yang Melakukan Kekerasan Misalkan Gue Sudah Sampai Mana-mana Melihat Itu Betapa Kejamnya Dunia Betapa Kejamnya Ya Kalau Itu Guru Sudah PNS Kalau Guru Masih Honorar Bayangkan Gajinya Berapa Matanya Sekarang Diambil Siapa Yang Melindungi Tapi Kalau Misalkan Anaknya Yang Terkena Itu Sedunia Langsung Tapi Kalau Guru Coba Bayangin Saya Kasian Sekali Saya Menangis Melihat Itu Saya Posting Saya Menangis Ya Allah Kasian Sekali Semoga Adik Lulus Saya Lanjutkan Sementara Itu Batang Tubuh UUD 45 Memberikan Landasan Konstitusional Untuk Menjalankan Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Dan Negara Jadi Dalam Pelaksanaannya Eksekutif Yudikatif Eksaminatif Legislatif Itu Diatur Semuanya Dimana Di Pancasila Pancasila Sebagai Apa Dasar Negara Peletakan Penyelenggaraan Tatana Negara Semuanya Diatur Ya Oke Jadi Pancasila Menjadi Ideologi Dan Landasan Filosofis Sementara Pembukaan Dan Batang UUD Menjadi Bentuk Konstitusi Hukum Yang Mengatur Pelaksanaan Nilai-nilai Pancasila Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Sebenarnya Ini dijabarkan Kalau dijabarkan Lebih dari Setengah Jam Kalau dijabarkan Secara Detail Oke Kita Lanjutkan Soal Nomor Empat Soal Nomor Empat Pancasila Memiliki Kedudukan Dalam Kontek Ketatanegaraan RI Salah Satunya Dikemukakan Oleh IR Soekarno Dalam Rapat BPU PKI Dengan Konsepnya Yaitu Filosofi Gronsleck Bagi Indonesia Yang Baru Merdeka Konsep Ini Berimplikasi Pada Setiap Penyelenggaraan Ketatanegaraan Di Negara Indonesia Harus Berlandaskan Pada Pancasila Hal Ini Sesuai Dengan Bunyi Pembukaan UUD 1945 Khusususnya Kedudukan Ini Pula Menjadikan Pancasila Sebagai Pokok Kaedah Fundamental Daripada Negara Yang Dalam Bentuk Hukum Mempunyai Hakikat Dan Kedudukan Yang Tetap Kuat Dan Tak Berubah Bagi Negara Yang Dibentuk Berdasarkan Pemaparan Tersebut Maka Pernyataan Di bawah Ini Yang Tepat Adalah Apa Bapak Ibu Atau Dik Lulus Semuanya Pancasila Berkedudukan Sebagai Dasar Negara Karena Disini Apa Sebagai Ini Tidak Ada Keyword Tapi Kalau Misalkan Kita Tidak Tau Konsep Kita Tidak Akan Tau Isinya Itu Apa Kedudukan Pancasila Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara Sebagai Pedoman Hidup Sebagai Falsaf Sebagai Kepribadian Bangsa Sebagai Perjanjian Luhu Sebagai Sumber Dari Sumber Tepit Hukum Sebagai Ideologi Nasional Sebagai Falsafah Hidup Dan Sebagai Sistem Filsafat Oke Nomor Lima Sekarang Dibaca Dulu Disini Ini Soal Tahun 2020 Keluar 2021 Keluar CPNS TWK Seperti Ini Keluar Ini Ini FR FR Ini FR 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 Yang Tahun Lalu Yang Busalamah Ambil Orang Tua Yang Sangat Pandai Ini Adalah Orang Yang Jenius Yang Mampu Berbicara Dan Menulis Secara Sempurna Sedikitnya Dalam Sembilan Bahasa Kelemahannya Hanya Satu Ia hidup Melarat Itulah Tulisan William Skermerhorn Seorang Pejabat Belanda Dalam Buku Harian Skermerhorn Saat Mengomentari Haji Agus Salim Faktanya Memang Demikian Haji Agus Salim Selalu Bersahaja Nilai Integritas Yang Dapat Dipetik Dari Kisah Haji Agus Salim Di Atas Adalah A Cerdas B Ini soalnya Mudah Ini hanya Soal mudah Tetapi Bisa jadi Nanti Soalnya Yang menjadi Role modelnya Bisa IR Soekarno Bisa Nanti Mohatta Bisa Nanti Misalkan Maramis Kaitannya Dengan Apa Nanti Bisa Dikaitkan Dengan Proklamasi Bisa Dikaitkan Dengan Pembentukan UD45 Bisa Dikaitkan Dengan Perumusan Pancasila Bisa Dikaitkan Dengan Masalah Apapun Ini Contoh Yang keluar Kemarin Ada Ini Terus Tanya Dengan Nilai Integritas Dalam Proklamasi Ada Aku Salim Ada Panitia Sembilan Ada Banyak Sekali Ini Contoh Dan Ini FR Oke Usah Lama Lanjutkan Nilai 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 Integritasnya Apa Saja Ada Jujur Ada Mandiri Ada Sederhana Ada Berani Ada Disiplin Ini Indikator Ya Oke Sekarang Soal Ke Enam Penggunaan Huruf Kapital Yang Tidak Tepat Dalam Kalimat Terdapat Dalam Kalimat Ini Soal Tentang Puabi Yang Keluar Di Puabi Itu Bisa Huruf Kapital Tanda Titik Koma Bisa Apalagi Yang Huruf Miring Bisa Panggal Bisa Tanda Titik Tanda Koma Tanda Tanda Tanya Tanda Apapun Bisa Keluar Bisa Huruf Tebal Huruf Miring Bisa Tulisan Apa Tebal Miring Dan lain-lain Bisa keluar Ini Puabi Kita Lihat Provinsi Bali Merupakan Salah Satu Dari 34 Provinsi Yang Ada Di Saat Ini Provinsi Yang Beribukotakan Den Pasar Ini Salah Satu Pulau Yang Berada Di Nusa Tenggara Pulau Bali Termasuk Dalam Provinsi Sudah Kecil Di Awal Mula Kemerdekaan Yang Saat Ini Sudah Dibagi Menjadi Tiga Bagian Bersama Dengan Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur Wilayah Provinsi Bali Terdiri Dari Pulau Bali Dan Beberapa Pulau Kecil Yang Mengelilinginya Pulau Pulau Tersebut Yaitu Pulau Nusa Penida Pulau Lembongan Pulau Ceningan Pulau Menjangan Pulau Serangan Bali Terletak Di Antara Pulau Jawa Dan Pulau Kompok Bila Dilihat Secara Geografis Di Mata Turis Internasional Bali Lebih Dikenal Dengan Pulau Tujuan Wisata Karena Keunikan Dan Ciri Khas Budayanya Pemulau Agama Hindu Merupakan Mayoritas Penduduk Asli Bali Oleh Karena Itu Pulau Bali Memiliki Juhukan Sebagai Pulau Dewata Dan Pulau Seribu Manakah Yang Tidak Tepat Penulisannya Kita Lihat Yang Tidak Tepat Ini Adalah Pulau Pulau Tersebut Pulau Pulau Tersebut Adalah Kita Lihat Pulau Pulau Tersebut Ini Pulau Nisa Penunda Lembongan Ceningan Menjangan Dan Serang Kok Salah Gimana Mari Kita Lihat Pembahasannya Jadi Dalam Penulisan Huruf Kapital Itu Huruf Pertama Pada Awal Kalimat Unsur Nama Orang Kemudian Awal Kalimat Petikan Langsung Huruf Pertama Nama Agama Kitab Suci Dan Tuhan Huruf Pertama Gelar Kehormatan Dan Profesi Nama Jabatan Yang Diikuti Nama Orang Nama Suku Bangsa Dan Suku Bangsa Serta Bangsa Dan Bahasa Kemudian Nama Tahun Dan Hari Dan Hari Besar Kemudian Huruf Pertama Geografi Huruf Pertama Nama Geografi Huruf Huruf Pertama Singkatan Nama Gelar Pangkat Dan Sapaan Huruf Pertama Kata Penunjuk Hubungan Kekerabatan Serta Huruf Pertama Hubungan Petunjuk Kekerabatan Pulau-pulau Tadi Kata Ulang Jika Didahul Dengan Huruf Kapital Tadi Itu Yang Menunjukkan Nama Geografi Lembaga Sebagai Nama Judul Maka Huruf Keduanya Tidak Ditulis Dengan Huruf Kapital Huruf Keduanya Tidak Ditulis Dengan Huruf Kapital Melainkan Huruf Kecil Biasa Oke Ini perlu Diperlajari Dengan Baik Ini Sebenarnya Materi Di SMP SMA Dan Kuliah Oke Soal Yang Nomor Tujuh Kita Lihat Kalimat Yang Menggunakan Majest Personifikasi Kita Lihat Mana Yang Personifikasi Bapak Ibu Atau Dek Lur Harus Memahami Personifikasi Itu Apa Personifikasi Itu Apa Majest Personifikasi Yuk Siapa Yang Tahu Personifikasi Itu Memberikan Sifat Sifat Manusia Pada Benda Mati Coba Di Sini Mana Yang Memberikan Sifat Sifat Manusia Pada Benda Mati Coba Dibaca Di Kolom Cat Sifat Sifat Manusia Yang Diletakkan Pada Benda Mati Maka Jawabannya Adalah Ini Ia Merenung Menyendiri Tanpa Menghiraukan Apapun Di Sekitarnya Mengapa Jawabannya Itu Karena Disini Yang Terbaca Itu Bisa Jadi Lainya Karena Kita Memahami Majest Personifikasi Itu Seperti Apa Yuk Kita Belajar Apa Saja Majest Majest Itu Yang Pertama Ini Adalah Jenis Majest Jenis Jenis Majest Ada Majest Ada Perbandingan Ada Lain-lain Ada Majasimail Ada Metafora Ada Personifikasi Lainnya Personifikasi Memberikan Sifat-sifat Manusia Pada Benda Mati Misalkan Angin Berbisik Lembut Kenapa Tadi Seperti Itu Kita Lihat Jawabannya Apa Ia Merenung Menyendiri Tanpa Menghiraukan Apapun Di Sekitarnya Ia Merenung Menyendiri Tanpa Menghiraukan Apapun Yang Ada Di Sekitarnya Kemudian Hiperbola Kalau Hiperbola Itu Yang Melebih-lebihkan Hiperbola Contohnya Kantong Saya Beratnya Seperti Gunung Kalau Ironi 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 Itu Yang Sindiran Cuaca Cerah Cuaca Cerah Sekali Tetapi Hujan Lebat Ironi Itu Yang Menyendir Kemudian Ada Pleonasma Ini Contohnya Naik Ke Atas Ada Antitesis Ada Litotes Ada Eufisme Dan Masih Ada Banyak Semali Majas Majas Dan Ini Pun Pernah Keluar Tetapi Kasuistik Di Orang A Majas Keluar Di Orang B Tidak Keluar Di Orang C Yang Keluar Tanda Tidak Di Orang D Yang Keluar Tanda Koma Dan Sebagainya Nah Di Lulus Sekalian Itu Tadi Adalah Materi Dari Busalama Dan Pembahasan Dari Busalama Tentu Saja Materi Dan Pembahasannya Hanya Sedikit Tidak Komprehensif Dan Luas Kalau Komprehensif Dan Luas Akan Sangat Tanjang Bisa Lima Jam Tidak Selesai Untuk Itu Yang Mau Tanya Silahkan Nanti Persilahkan Pertanyaannya Saya Berikan Waktu Saya Kepada Mbak Dina Silahkan Oke Baik Bu Salamat Tampaknya Teman-teman Semangat Semangat Bu Rame Di kolom Chat Tadi Jawab 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 Juga Dan Oke Baik Kita Sedikit Informasi Teman-teman Mungkin Disini Ada Yang Baru Kenal Dengan Kita Lulus Barangkali Atau Ada Yang Baru Pertama Kali Mengikuti Webinar Kita Salam Kenal Semuanya Kita Akan Kenalkan Apa Itu Kita Lulus Mungkin Sudah Ada Yang Download Aplikasi Kita Lulus Boleh Disimak Lebih Jauh Lagi Aplikasinya Ada Apa Ada Ada Kelas Belajar Ada Juga Infoloker Lalu Ada Juga Komunitas Jadi Banyak Banget Di Dalam Satu Aplikasi Kekas Semuanya Akan Dapatkan Semua Hal Yang Saya Sebutkan Tadi Karena Tadi Udah Dispil Juga Oleh Ibu Salam Bahwa Untuk Formasinya Sudah Ditetapkan Juga Untuk CPNS Lalu Ada P3K Juga P3K Juga Lebih Banyak Lagi Ada Sub Sub Kesehatan Ada P3K Teknis Ada P3K Guru Dan Lainnya Itu Semuanya Kesempatan Dan Juga Harus Kita Jadikan Peluang Dan Lebih Semangat Jadi Jangan Sampai Kalian Ketinggalan Informasi Jadi Kita Juga Infokan Untuk Siapan Bajarnya Seperti Apa Jadi Buat Nggak Kalang Kabut Karena Udah September Udah Bulan Depan Ini Udah Bulan Agustus Jadi Harus Dipersiapkan Dari Sekarang Jauh Hari Lagi Nah Jadi Di Aplikasi Kita Lulus Ini Kita Akan Memberikan Kakak Buat Video Pembelajaran Kita Punya Video Rekaman Yang Sangat Banyak Sekali Dengan Beragam Mentor Yang Sudah Profesional Di Bidang Nanti Kita Akan Jelaskan Apa Sih Materi Yang Akan Kakak Dapatkan Di Aplikasi Kita Lulus Terus Ada Komunitas Seperti Dakar P3K Semuanya Bisa Berkomunikasi Di Sana Dan Akan Ada Informasi Loker Lalu Ada Event Webinar Dan Yang Lainnya Ada Di Sana Kemudian Nanti Kakak Juga Akan Dapat Tryout Nih Kalau Misalnya Udah Gabung Dan Beli Paket Belajar Pro Nanti Kita Akan Kenalan Dengan Belajar Pro Seperti Apa Kemudian Juga Kakak Akan Dapat Yang Namanya Kelas Live Zoom Bonus Jadi Kita Ada Kelas Online Learning Jadi Nggak Ada Yang Offline Mungkin Banyak Yang Tanya Kita Ada Kelas Yang Offline Nggak Sika Kita Kelas Online Full Online Dan Zoom Dan Juga Materi Materi Rekamannya Dan Lainnya Itu Akan Di Akses Di Aplikasi Kita Lose Hanya Di Android Jadi Untuk Yang IOS Mungkin Bisa Pinjem Dulu HP Keluarganya Atau Temannya Materi Yang Akan Tersedia Di Aplikasi Kita Lulus Jadi Dalam Satu Kali Transaksi KKK Itu Dapat Semua Materi Ini Jadi Ada Materi CPN SSKD TWK Yang Tadi Lebih Dalam Lagi Akan Ada Terus Ada TPU Ada TKP Terus Ada P3K Juga Di Sana Ada Fisika PJO P3K Guru PGS DIPA IPS Terus BUMN Juga Dapat Sekolah Kedinasan P3K Dia Banyak Panget Oke Kalau Di Total Kalo Pilihnya Terpisah Belinya Terpisah Akan Semakin Merogoh Gocek Duitnya Teman-teman Jadi Kalau Disini Di Bajar Semuanya Hanya Dalam Satu Kali Nah Ini Bedanya Nanti Akan Ada Live Bonus Itu Hanya Buat Yang Capa Tapi Tenang Aja Buat Yang Mau Check out Juga Buat Persiapan P3K Guru Kita Juga Sediain Di Aplikasi Kita Jadi Semuanya Sudah Satu Paket Bisa Beriringan Dapatin Aksesnya Ketika Sudah Gabung Di Bajar Pro Nah Mungkin Penasaran Bajar Pro Ini Berapa Harganya Jadi Harganya Ini Sudah Tampil Di Layar Teman-teman Ada Paket Yang Aktif 6 Bulan Dan 12 Bulan Apa Maksudnya Aktif Ini Jadi Untuk Akses Di Aplikasi Kita Ada Batas Waktunya Ada Yang Bisa 3 Bulan Ada 6 Bulan Dan 12 Bulan Bisa Dipilih Oleh 99.000 149.000 Dan 199.000 Nah Tapi Buat Kakak Kita Tetap Akan Memberikan Kebaikan Kebaikan Lainnya Selain Tadi Udah Banyak Banget Kita Kasih Materi Semuanya Kita Berikan Dispon Juga Buat Kakak Semua Jadi Tenang Ada Dispon Nanti Bisa Pakai Kode Promo Belajar Yuk Kita Tampilkan Disini Aplikasi Kita Harus Itu Di Akhir Tahun 2022 Kemarin Juga Udah Dapat Penghargaan Google Play Best App 2022 Jadi Jangan Sampai Tengah Nggak Download Aplikasi Kita Harus Silahkan Download Dan Pakai Kode Promonya Belajar Yuk Untuk Dapetin Harga Paket Belajar Tadi Bisa Kita Tunggu 1-2 Menit Untuk Yang Barangkali Ingin Segera Untuk Persiapan Belajarnya Malam Hari Ini Silahkan Di Checkout Dengan Kode Berkod Ini Bisa Discan Atau Bisa Langsung Menuju Aplikasi Ketalus Yang Ada Di Android Kaka Masing-masing Dan Jangan Lupa Pakai Kode Promonya Belajar Yuk Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Masih Saya Tunggu Sekitar 2 Menit Di Kolom Chat Zoom Biar Bisa Saya Langsung Jawab Videonya Dan Rekamannya Jadi Ada Materi PPT Terus Ada Video Rekamannya Juga Terus Ada Pembahasan Piat X Juga Jadi Itu Bisa Diulang Kapanpun Kakak Bisa Baca Dan Ulang Lagi Videonya Selama Masa Waktunya Sesuai Pakai Tadi 3 Bulan 12 6 Tergantung Kalau Pilih Yang Mana Kalau 12 Bulan Aktifnya Sama 12 Bulan Oke Silahkan Bisa Digunakan Untuk Belajar Semuanya Semoga Bisa Membantu Materi-materi Yang Ada Di Aplikasi Kita Lulus Nanti Bisa Di Akses Di Android Saja Oke Itu Informasi Dari Saya Semoga Bisa Membantu Teman-teman Sama Belajar Oke Kita Masuk Ke Sesi Berikutnya Yaitu Untuk Sesi Tanya Jawab Bersama Mentor Kita Disini Udah Ada Yang Langsung Raise Hand Kita Boleh Langsung Mbak Dina Sebelum Saya Tanya Jawab Supaya Masih Kebul Boleh Boleh Bisa Lama Dilemparin Padlet Dulu Gimana Menurut Dik Lulus Materi Hari Ini Gitu Saya Paling Senang Baca Itu Saya Mau Jawab Pertanyaan Apa Coba Gimana Dikasih Padlet Diisi Nama Misalkan Mas Agung Putra Gimana Mentor Materinya Kedalam Kejelasannya Fluensinya Komprehensifnya Coba Dini Isi Tolong Ditampilin Di layar Saya Senang Sekali Kalau Baca Coba Sebelum Ini Baru Nanti Tanya Jawab Gitu Oke Boleh Ada Orang Koreanya Apa Ya Ini Khoirunisa Sabila Boleh Diisi Nama Coba Nama Dulu Nama Mentornya Gimana Materinya Gimana Gimana Gitu Ya Mentornya Gimana Kemudian Kedalaman Materinya Bagaimana Penjelasannya Bagaimana Coba Ya Oke Boleh Diisi dulu Ya Teman Teman Disimpan Dulu Pertanyaan Nanti Habis Berapa Sesi Kita Pertanyaannya Mbak Dina Boleh Tiga Orang Dulu Bu Ya Oke Oke Ini dulu Coba Oke Mantap Bu Waduh Ini bulan Bulan Dari mana Ini Masya Allah Bu Ini Dari bulan Ini Ditulis Aja Di sini Di padletnya Nanti Akan Bu Selma Posting Di Instagram Ya Kenapa Mbak Dina Kok Belum Ada Yang Nulis Sebentar Bu Mungkin Di Refresh Dulu Ya Oh Ya Aduh Sebelum Ini Mumpung Masih Kebul Kebul Bahasa Jawa Masih Kebul Kebul Untuk Mentor Bu Selma Luar Biasa Penjelasannya Dikasih Nama Nama Siti Asiyah Pengalaman Yang hari Ini Seru Bener Banget Ini Bu Dulu Saya Ikut Sekolah Kedinasan Soalnya Sama Seperti Ini Mirip Mirip Bener Kan Kata Bu Selma Luar Biasa Baik Dan Pemamparannya Sangat Baik Keren Namanya Don Dik Lulus Ditulisin Nanti Bu Selma Ijin Sepil Ya Tak Posting Di Instagram Eh Belum Tahu Instagram Ya Bu Selma Ya Ad Salma Ad Salma Abimanyu Tolong Di Follow Bersama TikTok Saya Sangat Suka Dengan Penyampaian Bu Selama Cara Mengajarkan Saya Membaca Cek Dengan Baik Dan Benar Saya Senang Terima Kasih Nama Saya Abdul Rahman Saya In Bertanya Apakah PT Gaga Bisa Menjadi PNS Di Beberapa Tahun Kedepan Ini Bukan Ini Pertanyaan Ya Disini Kalau Refleksi Tentang Gimana Materinya Kalau Pertanyaan Nanti Saya Jawab Dari Salsabila Saya Sangat Suka Sekali Cara Penyampaian Ibu Terima Kasih Sudah Mengajarkan Saya Membaca Cek Terima Kasih Ada Gambarnya Ini Lucu Gambarnya Isi Webinernya Cukup Menarik Dan Saya Cukup Menikmati Isi Yang Diberikan Oleh Busa Lama Sebagai Mentor Ini Ada Gambarnya Lucu Gimana Bisa Bikin Gini Pinter Kali Rizki Bilar Rizki Bilar Rizki Bilar Rizki Bilar Bisa Bilar Rizki Bilar Oke Banyak Oke Di close Tidak apa-apa Sudah Cukup Tidak harus Semuanya Oke Kita ke Pertanyaan Silahkan Pertanya On Camp Boleh Bicara Aja Dibatasi Berapa Mbak Tiga Orang Aja Oke Baik Ini Kak Satrio Mukti Wibowo Boleh Untuk Pertanyaannya Silahkan Kayak Pak Direktur Fotonya Pak Satrio Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi Selamat malam Mas Satrio Silahkan mau tanya apa Bersalamatulis disini Sebelumnya mohon maaf ya Gak bisa On cam Gak apa-apa Jadi gini Saya kan Baru pertama kali Mau mencoba Tes CPNS Di tahun sekarang Nah Ada Prosesnya Nanti Kalau gak salah Pengumuman Baru pembukaan Nah Pertanyaannya Pertama Baiknya itu Membuat Akun SCN itu Sebelum Pengumuman Atau Sesudah Pengumuman Itu pertama Terus ada Yang saya ketahui Itu ada dua Jalur Kalau gak salah Jalur umum Sama jalur khusus Khusus itu Untuk kumlot Kalau gak salah Nah Untuk jalur kumlot Nanti Atau jalur khusus Apakah Mempunyai penilaian Tersendiri Pembeda dari Jalur umum Atau bagaimana Kalau yang saya Dapat informasi Itu Hanya Ditiu saja Kalau jalur khusus Untuk jalur TWK Dan TKP Itu Tidak Didilai Seperti yang Di jalur umum Dan untuk Passing grade-nya Juga Lebih tinggi 300 sekian 300 sekian Kalau gak salah Terus Terus Yang telah akhir Apakah Harus Mempunyai Nilai yang Skor yang tinggi Atau Hanya cukup Yang penting Lulus Untuk Passing grade Masing-masing Seperti TU TWK Atau TKP Mungkin itu Terima kasih Oke Terima kasih Sudah saya tulis Semuanya Pertanyaan yang pertama Terima kasih Mas Yang pertama Pertanyaannya adalah Gini Pertama Ikut tes Membuat akunya Kapan Ini pertanyaannya Menarik Membuat akunya Kapan Kalau sekarang Buat akun Belum bisa SSCASN Belum dibuka Jadi biasanya Nanti ketika Sudah ada Launching Sudah ada Launching Apa Pembukaan Launching Launchingnya Pembukaannya Formasinya Apa saja Terus kemudian Website SSCASN Itu dibuka Baru disitu Membuat akun Setelah membuat akun Nanti baru Nanti kita bisa Menjelajah disitu Kayak upload data Dan lain-lain Pemilihan formasi Jadi setelah SC Website SCCASN SCCASN Itu dibuka Kalau belum Belum bisa Gimana mau bikin Apun yang Memverifikasi Siapa Itu yang pertama Sudah jelas ya Yang kedua Dua jalur Setahu saya Ini pernah Bu Salamah Punya Punya Kisah nyata Ada seorang Murid Bu Salamah Sebut Dia lulusan Lulusan Kesehatan Dia bilang gini Bu Salamah Aku mau Daftar yang Kumlot Saya bilang Bu Walaupun Mbak Saya bilang Mbak Walaupun Kumlot Daftar yang Biasa aja Kenapa Kalau kita Kumlot Kan nilainya Bagus Kalau kita Daftar yang Di biasa Biasa aja Di PEM Yang bukan Jalur Kumlot Maka bisa Jadi kita Mengalahkan Orang-orang Yang tidak Kumlot Kalau memang Benar-benar Kita pinter Gak usah Ingin coba Baiklah Coba Ternyata Di Kumlot Itu Itu juga Arus Akreditasinya A Fakultasnya Universitasnya Apanya A Walaupun Kita Kumlot Tapi kalau Tidak A Itu gak Bisa Yang pertama Yang kedua Soalnya Terus tidak Ada yang Namanya Tidak Ada TU Atau Apa TWK Semuanya Ada TU TWK TKP Ada Dan Gritnya Lebih Tinggi Pasing Gritnya Lebih Tinggi Pasing Gritnya Lebih Tinggi Cuma Pesaingnya Memang Bisa Jadi Sedikit Pesaingnya Sedikit Tapi Kalau Ada Sama-sama Piter Jadi Kita Benar-benar Berjuang Dengan Orang-orang Yang Sama-sama Pasing Grit Sebentar Mungkin Menurut Plotnya Di Universitas X Sama Plotnya Di Universitas Y Itu Bisa Berbeda Secara Kuantitas Dan Kualitas Secara Kualitas Bisa Beda Misalkan Misalkan Bisa Lama Tidak Boleh Meng-compare Universitas Misalkan Bisa Lama Dulu Pernah Kuliah Di UNES Di Satyawacana Pernah Kemudian Di UST Sekarang Di UNJ Dan Lain-lain Itu Masing-masing Sekolah Masing-masing Jadi Nanti Sama-sama Plot Tapi Standarnya Berbeda Tapi Bisa Jadi Standarnya Sama Artinya Kalau Kita Di Plot Setahu Busa Lama Tidak Ada Yang Tidak Sama Samanya Sama TU TWK TKP Tapi Soalnya Lebih Susah Kan Dianggap Apa Pintar Jadi Soalnya Lebih Susah Tapi Saingannya Lebih Sedikit Saingannya Lebih Sedikit Saingannya Lebih Sedikit Karena Yang Plot Plot Tapi Lebih Susah Dan Passing Grit Setahu Busa Lebih Tinggi Tapi Yang Tahun 2018 Sama Sama 2018 Passing Grit Sama Cuma Tadi Itu Soalnya Lebih Susah Kalau Kita Sebutkan Dalam Ranah Soal C1 C2 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 Level Soal Level Soal Dalam Pembuatan Soal C1 Sampai C6 Mungkin Di Kumlot Tidak Ada Ranah Soal Yang Lot Dan Passing Grit Sudah Saya Jawab Tadi Perbedaannya Itu Kemudian Apakah Harus Mulai Skor Tinggi Atau Passing Grit Misalkan Gini TIU TBK TKP Kalau Kita Hanya TKP Kalau Kita Hanya Passing Grit Passing Grit Misalkan Yang Daftar Katakan 10 Semuanya Passing Grit Sementara Formasinya Satu Maka Yang Diambil Satu Yang Nilainya Paling Tinggi Gitu Jadi Kalau Memang Skornya Itu Kan Kalau TIU 175 Pernah Yang Buzala Malaysia Nilainya 171 65 Ini Tapi Kalau Hanya Passing Grit Ini 85 Kemudian 85 Yang 85 Banyak Maka Kita Nggak Akan Ikut Tiga Besar Untuk Masuk SKB Dan Ketika SKB Pun Susah Karena Nilainya Kalau SKD Itu 40% SKB 60% Jadi 40% Kali Skor SKD Ditambah 60% Kali Skor SKB Akan Menjadi Nilai Akhir Maka Kalau Menurut Busa Lama Kalau Hanya Passing Grit Percuma Kita Hanya Membuang Waktu Kalau Nanti Akan Berjuang Kalau Misalkan Gini Satu Formasi Formasi Yang Diambil Satu Maka Di SKD Itu Yang Diambil Peringkat Satu Dua Tiga Untuk Masuk Ke SKB Nanti Di SKB Ini Yang Diambil Peringkat Satu Misalkan Dalam Satu Formasi Yang Diambil Tiga Maka Di SKD Itu Akan Diambil Peringkat Satu Sembilan Sampai Sembilan Tapi Di SKB Nanti Diambil Yang Tertinggi Setelah Ditambahin Ini Tetap Tiga Jadi Kalau Dalam Satu Formasi Yang Daftar Itu Misalkan Satu Formasi Itu Seratus Orang Semua Pasing Grit Tapi Yang Diambil Hanya Satu Sampai Dua Tiga Kalau Satu Formasi Satu Orang Yang Diambil Kalau Tiga Sembilan Jadi Satu Formasi Itu Di SKD Akan Tiga Yang Diambil Tapi Di SKB Sama Yang Terakhir Tidak Sesuai Dengan Formasi Yang Diambil Tadi Itu Saya Analikkan Seperti Ini Supaya Mudah Misalkan Formasi Guru SD Contoh Guru SD Guru SD Satu Nguntur Matu Misalkan Gini Yang Diambil PNS Nya Adalah Satu Yang SKD Itu Yang Daftar Misalkan 50 Maka Yang Diambil Ini Peringkat Satu Tiga Untuk Masuk Ke SKB Jadi Ini Ada 50 Di Ranking Nilainya Kemudian Ini Satu Dua Tiga Akan Ikut SKB Nanti Yang Satu Dua Tiga Ini Nilainya Berapa Berapa Ini Empat Puluh Persen Ini 60 Persen Dijumlah Akan Menjadi NA Nilai Akhir Maka Yang Menang Disini Jadi Kalau Kita Nilainya Passing Grade Ya Bercuma Belajar Kalau Menurut Saya Bukan Busalama Mengatakan Busalama Itu Pinter Tidak Busalama Pakai Jalur Langit Pakai Berdoa Busalama Dulu Ketika Tes Tiga Ribuan Musuhnya Tiga Ribu Lebih Yang Diterima 84 Dulu Masih Pakai Paper Out Kalau Paper Out Rawan Orang Dalam Rawan Orang Dalam Tetapi Ketika Kita Nilainya Di Atas Tetap Tidak Akan Dipotong Tetap Kita Yang Akan Di Atas Tetap Menang Kan Tiga Ribu Sekian Delapan Puluh Empat Orang Delapan Puluh Orang Delapan Puluh Orang Dan Sekarang Ketika Jadi PNS Yang Jalurnya Busalama Yang Pakai Tes Tes Umum Itu Memang Harus Bagus Dibanding Yang Lain Karena Memang Tes Bener Bener Tes Seperti Itu Jadi Sayangnya Banyak Gini Maka Kalau Bersama Bilang Harus Top All Kalau Hanya Passing Grade Udah Gak Usah Tes Aja Kenapa Karena Nanti Percuma Tes Capek Sementara Kita Pakai Piramida Piramida Terbalik Misalkan Salamah Tahun 2023 Tes Soalnya Musuhnya Ek Soalnya Ek Musuhnya Ek Tahun 2024 Ada Tes Apakah Soalnya Ek Pasti Tidak Soalnya Lebih Susah Musuhnya Bagaimana First Graduate Banyak Pasti Ek Plus Tapi Sementara Salamah Kemampuannya Di tahun Ini Sama Ini Lebih Tua Maka Kemampuannya Menurun Salamah Menjadi Min Maka Kemampuan Kita Menurun Soalnya Semakin Sulit Kompetitornya Semakin Sulit Maka Saya Katakan Tahun 2023 Harus Lolos Kenapa Semakin Kesana Soalnya Semakin Susah Regulasinya Semakin Susah Pesannya Semakin Banyak First Graduate Pinter Semakin Banyak Sementara Kita Kemampuannya Semakin Tua Bukannya Semakin Pinter Semakin Mudah Lupa Semakin Mudah Capek Setuju Dengan Bisa Lama Itu Itu Dari Bisa Lama Paham Mas Satria Mas Siapa Tadi Mbak Dina Selamat Lupa Mas Satrio Mas Satrio Paham Mas Satrio Paham Ibu Sedikit Taruh 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 Pas Terus Skor kita Tinggi Tapi Di Salah Satu Yang Diteskan Itu Gak Sesuai Dengan Apa Yang Dipasing Grade Oh Maksudnya Ini tinggi Ini tinggi Ini tinggi Tapi ini Tidak Pas Satu Yang Gak Lolos Itu Gak Lolos Jadi Ini Misalkan Saya Paham Jadi Gini TIU TWK TKP Yang Dimaksud Mas Satrio Berarti Ini Tinggi Tinggi Ini Gak Lulus Pas Gret Atau Salah Satunya Misalkan Ini Tinggi Ini Tinggi Ini Tidak Lolos Jadi Ini Harus Tinggi Ini Harus Tinggi Ini Harus Tinggi Jadi Misalnya Ini 175 Ini 170 Ini 90 Ini TWK 60 Yang Gak Lolos Walaupun Dijumlah Nilainya Tinggi 170 Tambah 90 Tambah 60 Ini Berarti 0 5 2 3 3 20 Berarti Tetap Gak Lolos Karena Ada Yang Tidak Passing Grade Artinya Semua Passing Grade Dan Semua Top Or Maka Menurut Saya Kalau Bahasa Jawanya Gini Betul Gak 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 Karena Bu Salama Juga Dulu Berjuang Beneran Semakin Kesini Semakin Susah Dan PNS Itu Sekarang Tunjangannya Gede Banget Mas Beneran Saya Gak Bohong Sekarang PNS Itu Kalau Gajinya Sama Tapi Tunjangannya Ada Tunjangan Kinerja Tunjangan Istri Tunjangan Anak Tunjangan Kesehatan Ada Tunjangan Laut Tunjangan Transportasi Bahkan Kalau Di Jakarta Ada Tunjangan Kemahalan Ada Lagi Apa Saya Lupa Namanya Kalau Ada Gaji 13 Gaji 13 Dapat Dan Ada Gaji 50% Dari Gaji 13 Terus Ada THR THR Dapat Dan Ada 50% THR Jadi THR Dapat 1,5 Dari Gaji Misalkan Gajinya 5 juta Berarti THR 5 juta Sama Belum Lain-lain Jadi Banyak Sekali Dan Tunjangan Kinerjanya Itu Sama Dengan Tunjangan Gaji Atau Lebih Tinggi Kalau DKI Jakarta Guru Kata Busalama Guru Itu Gajinya Misalkan 3 juta Tunjangannya Selain Sertifikasi 7 juta Golongan 3A 7 juta Kata Temennya Busalama Kalau Pengawas 15 juta Ada 20 juta Selain Sertifikasi Kalau Di Jakarta Apalagi Di Kementerian Dan Pusat Tunjangannya Banyak Sekali Itu Mengapa Semakin Tua Kalau Jadi PNS Itu Karirnya Semakin Naik Gajinya Semakin Settle Dan Tidak Ada Pemecatan Mau Corona Mau Covid Mau Apa Gak Ada Pemecatan Gak Ada Jarang Sekali Yang Dipecat PNS Mau Dia Melakukan Kejahatannya Ini Paling Diturunkan Pangkatnya Satu Diturunkan Pangkatnya Satu Level Seperti Itu Jadi Jarang Sekali Yang Dipecat Begitu Mas Satrio Semoga Pertanyaan Mas Satrio Ini Mewakili Teman-teman Yang Lain Gitu Sama-sama Mas Satrio Terima Kasih Satrio Kita Ke Penanya Selanjutnya Ada Kak Agung Putra Boleh Untuk Pertanyaannya Silahkan Silahkan Oke Sudah Bisa Kak Agung Silahkan Kak Untuk Pertanyaannya Oke Sepertinya Suaranya Belum Ada Nika Boleh Oke Sepertinya Mungkin Sedang Kendala Kita Pilih Untuk Penanya Yang Lainnya Disini Tadi Sudah Ada Yang Bertanya Si Kak Hilmi Oke Baik Kita Coba Untuk Kak Hilmi Boleh Pertanyaannya Silahkan Kak Baik Sebelumnya Saya ucapkan Terima kasih Banyak Kepada Kak Dina Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Semuanya Ibu Ijinkan Saya Untuk Bertanyaan Ibu Kebetulan Saya Ini Lulusan SMK Yang Mana Saya Ini Baru Baru Mau Daptar CPNS Kalau boleh Tahu Untuk Mengambil Strategi Di posisi CPNS Dengan Lulusan SMK Itu Seperti Apa Baiknya Itu Oke Terima kasih Kalau Mas Saya jawab Ya Mas Siapa Namanya Mas Ilmi Mas Mas Selmi Membaca Tiktok Menyepil Banyak Sekali Yang Lulusan SMA Dan SMK DBN Ada Sipir Penjara Banyak Banget Tahun 2018 Tiga Ribu Sipir Penjara Kemudian Penjaga Pintu Air Itu Juga Banyak Sekali Dan Setahu Busal Sipir Penjara Juga Tunjangannya Banyak Banget Walaupun Kalau Lulusan SMA Kan Maksudnya Golongan 2A Gajinya Sedikit Secara Ini Sedikit Cuma Jangan Banyak Jadi Kalau Lulusan SMA SMK Dan Sederajat Itu Banyak Sekali Tenaga Administrasi Di BNN Juga Ada Kementerian Kemendikut Kemarin Ada Juga Kementerian Administrasi Kemudian Setahu Busal Lama Terus Sipir Penjara Yang Paling Banyak Tenaga Administrasi Kemudian Di BNN Juga Ada Kemudian Satunya Lagi Apa Ya Sipir Penjara Sudah Tenaga Administrasi BN Penjaga Pintu Air Itu Banyak Sekali Nanti Tinggal Gini Mas Mas Silmi Punya Komunitas Gabung A Download Aplikasi Kita Lulus Buka Komunitasnya CPNS Lulusan SMA Itu Banyak Sekali Informasi Informasi Yang Bisa Di Seperti Itu Jawaban Dari Busal Baik Apakah Lulusan SMK Ini Berpengaruh Enggak Mengenai Pengalaman Dan Seminar Seminar Lainnya Ataupun Seperti Pelatihan Yang Lainnya Enggak Enggak Kalau Pelatihan Pelatihan Itu Kecuali Kalau Punya Si Game Masuk Jalur Jalur PNS Yang Jalur Prestasi Untuk Disabilitas Yang Diutamakan Disabilitas Sama Yang Pemenang Yang Pond Yang Webinar Enggak Kampung Enggak Kepakai Kalau Untuk Tes Enggak Pake Tes Yang Dipakai Tes Kalau Lulus Tes Ya Bisa Sedangkan Sertifikat Sertifikat Apa Apa Itu Enggak Diperlukan Kecuali Menang Si Game Olahraga Yang Perjuangan Kayak Si Game Kemudian Volley Silat Kemudian Apa Jalur Apa Saya Lupa Namanya Ada Dua Jalur Jalur Yang Prestasi Tapi Yang Minimal Itu Kalau Enggak Salah Itu Yang Tingkat Tingkat Satunya Si Game Yang Lebih Bawa Pond Yang Diakui Minimal Pond Itu Baru Diakui Kalau Lainya Enggak Mau Webinar Mau Sertifikat Apa Yang Penting Tesnya Bisa Gitu Setahu Bisa Lama Gitu Mas Baik Berarti Ibu Mohon Maaf Sebelumnya Saya Pernah Diikut Sertakan Pelatihan Bareng STTD Berarti Itu pun Sertifikatnya Tidak Akan Kepakai Ketika Alamar CPNS Ini Setahu Saya Tidak Yang Ditanyakan Hanya Ijazah Yang Linear Baik Dibaca Lagi Coba Nanti Aturannya Di Undang Undang ASN Ada Jadi Hanya 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 Ijazah Kecuali Sudah PNS Nah Itu Bisa Untuk Kenaikan Pangkat Kalau Sudah PNS Bisa Untuk Kenaikan Pangkat Ijazah Ijazah Sertifikat Sertifikat Itu pun Yang Diakui Pemerintahan Misalkan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Pemerintah Apa Lembaga Lembaga Kalau Yang Non Formal Tidak Diakui Kan Ada Aturannya Seperti Itu Apa Sudah Cukup Jelas Jawabannya Dari Pertanyaannya Kak Hilmi Baik Terima kasih Atas Kesempatannya Cukup Sangat Jelas Oke Baik Terima kasih Kembali Satu Pertanyaan Kembali Bo Bo Boleh Untuk Perempuan Dari Dini Hermawati Boleh Silahkan Kak Oke Sudah Bisa Kak Terima Kasih Ibu Salama Yang telah Memberikan Pembelajarannya Tadi Dan juga Rekan-rekan Kalian Sama Perjuangan Dari CPNS Pertanyaan Saya Kurang Lebih Hampir Sama Dengan Kak Hilmi Cuman Bedanya Saya Merupakan Jurusan Dari Komunikasi Penyerian Islam Dan Juga Saya Merupakan Dari Universitas Islam Nah Pertanyaan Saya Setelah Saya Riset Bahwa Jurusan Saya Ini Memang Ada Ditempatkan Di Kemenang Bu Tapi Apakah Karena Saya Dari Universitas Islam Yang linear Tapi Apakah Saya Ada Kesempatan Di Kementerian Lain Atau Bagaimana Bu Kalau Pertanyaannya Tentang Etika Birokrasi Ini Saya Sebut Etika Birokrasi Tentang Linearitas Ijazah Dengan Formasi Saya Tidak Bisa Menjawab Karena Memang Bukan Tupok Saya Karena Setahu Saya Linearitas Ijazah Menjadi Sarat Utama Ketika Tidak Linear Ya Tertek Down Oleh Sistem Apakah Kalau Tergantung Apakah Di Kementerian Menginginkan Ijazah Itu Kalau Saya Tidak Menjawab Karena Kasuistik Bisa Jadi Saya Katakan Iya Bisa Jadi Nanti Tidak Atau Saya Katakan Tidak Bisa Jadi Nanti Iya Karena Kemarin Ketika Satu Formasi Yang dibutuhkan Banyak Sekali Lulusan Manajemen Ekonomi Lulusan Ekonomi Syariah Ada Kemudian Di Kementerian Kehukuman Ada Hukum Syariah Ada Hukum Apa Jadi Itu Nanti Tergantung Dari Permintaan Formasi Terhadap Linearitas Ijazah Saya Katakan Bentuknya Kasuistik Dan Nanti Fluensinya Seperti Apa Tergantung Dari Kementerian Menginginkan Apa Sedangkan Kalau Dalam Sudut Pandang Saya Saya Bukan Menjawab Karena Saya Bukan Pemegang Etika Birokrasi Seperti Itu Mbak Jadi Kita Lihat Aja Nanti Seperti White NC Kebanyakan Kalau Yang Dikatakan Mbak Tadi Memang Dari Kemenang Kalau Nanti Di Kementerian Lain Ada Atau Tidak Saya Tidak Tahu Karena Sekali Lagi Itu Kebijakan Pemerintah Sedangkan Saya Bukan Pemegang Kebijakan Tentang Linearitas Ijazah Dengan Formasi Maka Saya Tidak Bisa Menjawab Tentang Itu Tapi Maybe Yes Maybe No Terima 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 Kasi Untuk Pertanyaan Cukup ya Mbak Dina Tiga ya Cukup Cukup Oke saya Closing Statement Terima Kasih Sekali Atau Semalam Yang Indah Ini Semalam Sabtu Semoga Bermanfaat Dan Yakinlah Kalian Yang Hadir Hari Ini Adalah Kalian Mempeduli Dengan Masa Depan Kalian Karena Tidak Ada Satu Orang Satu Orang Di Dunia Ini Yang Peduli Dengan Nasib Anda Dengan masa depan Anda, kecuali Anda sendiri. Maka tetapkan kaki yang sangat kuat, tetapkan otak yang sangat beredit, hati yang sangat baik, tetapkan langkah. Hari ini Anda harus sukses. Karena ketika Anda hari ini sukses, masa depan Anda baik. Sedangkan kalau Anda menunda kesuksesan Anda, Anda sendiri yang tidak akan beruntung. Dan siapa yang menunda kesuksesan Anda sendiri? Anda sendiri, bukan orang lain. Tetaplah tersenyum, tetaplah bahagia, raihlah mimpi setinggi mungkin, tetap berdoa, belajar, berusaha, dan saya menginginkan Anda memakai lencana kuning di dada kiri Anda untuk menjadi ASN 2023. Salam ASN, salam sukses, dan salam bahagia untuk semuanya. Jazakumuhairan, sampai ketemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, sampai jumpa di webinar selanjutnya. Dan teman-teman juga stay terus untuk hadir di webinar-webinar kita selanjutnya. Mungkin kalau ada yang pertanyaannya belum terjawab, atau belum ada kesempatan bertanya, bisa di sesi webinar berikutnya. Karena kita akan masih ada webinar-webinar selanjutnya. Oke. Baik, itu saja untuk sesi kita pada malam hari ini di webinar. Mungkin bisa isi link aksensinya ya, untuk mendapatkan sertifikat bukti hadir di webinarnya. Mungkin nanti akan dikirimkan di kolom chat Zoom, dan juga nanti akan dikirimkan di live YouTube juga. Jadi, teman-teman mungkin yang sudah banyak bertanya juga ya, ini rekamannya akan di-share di grup atau seperti apa gitu ya. Untuk PPT Materi, kita tidak akan memberikan secara luas kepada siapapun, karena soal-soal di kita lulus itu eksklusif, hanya bisa diakses di aplikasi kita lulus saja. Jadi, terutama juga untuk materi di saat webinar ini, juga tidak bisa kita share ya, teman-teman. Tapi kita akan share di YouTube kita, yaitu di YouTube, jadi bisa kunjungi YouTube kita, dan nanti kita akan kirimkan juga link-nya. Jadi, bisa ditonton ulang sampai kapanpun ya, karena akan kita share di YouTube kita. Oke, baik. Itu saja dari saya, semua tim kita lulus. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik perkuatan maupun perkataan sama webinar. Semoga webinar ini dapat membantu teman-teman untuk mencari wawasan dan juga belajar bersama. Dan sampai jumpa di webinar selanjutnya. dan kita tunggu di kelas Belajar Pro. Jadi, jangan lupa untuk di-check out Belajar Pro-nya ya, teman-teman semuanya. Oh ya, mungkin link absence-nya bisa dikirimkan kembali nanti di grup WhatsApp dan juga di live YouTube-nya. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Jadi, tetap stay tune ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.